Pak, apa kabar Pak? Kita, kosnya siapa ini? Kosnya ada Pak dari teman-teman bagian pengembangan organisasi dan tata laksana. Selamat pagi Pak Hidup. Selamat pagi Bu Ade. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kami hormati para tim champions, analis Dijen Perbendaharaan, kantor pusat Dijen Perbendaharaan, serta para insan Dijen Perbendaharaan, peserta FGD yang kami banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena atas karunia dan rahmatnya pada pagi hari ini. Kami 9 Desember 2021 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir bersama secara daring pada acara Fokus Group Discussion, pola dan metode analisis dampak terseri terhadap sektor-sektor dalam perekonomian. FGD ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan agar dilakukan standarisasi analisis dan metodologi dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian dan pembangunan yang dapat di-benchmark oleh seluruh kanil Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam menjawab tantangan tugas dan fungsi terseri di daerah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita ikuti bersama opening speech Direktur Pelaksanaan Anggaran. Pada yang terhormat Bapak Tri Budianto, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tita. Baik, Ibu semuanya, kita bisa mulai pada pagi hari ini. Yang saya hormati penyaji materi FGD pada pagi hari ini, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kandilijen Kebenaran Provinsi DKI Jakarta, Ibu Windrati. Terima kasih, Ibu Windrati sudah mau berbagi dengan kita semuanya pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga moderator FGD kita pada pagi hari ini, Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran, di Direkturat Pelaksanaan Anggaran, Mas Heru. Nah, Yadi, terima kasih juga ini Mas Heru, mau nanti disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkup Dijen Perbendaraan, kemudian para tim champion analis Dijen Perbendaraan dari seluruh Direkturat, serta seluruh Insan Perbendaraan, serta SDPD pada pagi hari ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul bersama, selalu diberikan kesehatan dalam kondisi yang masih belum pasti, dan semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bangsa kita segera bisa pulih kembali ekonominya agar masyarakat menjadi lebih baik lagi. Peserta FGD yang berbagi, sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya kondisi perekonomian di Indonesia itu sudah termasuk yang baik, kemarin saya baca itu kita menjadi termasuk yang tiga besar di G20, artinya hanya tiga negara yang kondisi ekonominya konsisten, konsisten baik, dan dampak dari pandemi COVID-19 pun tidak begitu berpengaruh, karena kita kontraksinya termasuk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Namun demikian kita juga tahu bahwa kondisi perekonomian ataupun pandemi COVID-19 saat ini masih belum berakhir, dan sampai dengan tahun depan kita juga belum bisa memastikan kapan akan segera berakhir. Namun demikian pemerintah saya yakin selalu berupaya, bersiap, untuk mengantisipasi dan memitigasi segala risiko yang muncul dari pandemi COVID-19 ini. Kondisi perekonomian yang sangat dinamis dan perubahan-perubahan kondisi yang terjadi sejak pandemi COVID-19 ini tentunya akan berdampak juga kepada pelaksanaan tugas dan fungsi kita di Direkturan Jenderal Kebendaraan, yang harus mulai meningkatkan kembali, melihat kembali, dan yang lebih penting lagi adalah mulai beradaptasi melalui analisis-analisis yang kita lakukan, agar lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat adalah membaca kondisi keuangan ataupun kondisi perekonomian, sehingga kita bisa memberikan feedback, bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi negara kita. Bapak-Ibu semuanya, tentunya untuk menghasilkan analisis triswa yang berkualitas tersebut, diperlukan pola ataupun metode dan berbagai formulasi pengukuran fiskal dengan data yang kita miliki. Memang kalau kita merenung kembali, seringkali disampaikan oleh Ibu Menteri kita bahwa kita itu duduk di atas data yang demikian banyaknya. Akan sangat disayangkan sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan data itu. Justru instansi ataupun institusi lain yang memanfaatkan data itu. Nah, untuk itu memang kita harus terus-menerus meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa menerjemahkan data itu dalam bentuk informasi, yang nanti akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan, terutama di negeri kita tercinta ini. Nah, kondisi-kondisi inilah yang tentunya menuntut peran nyata kita semuanya, untuk bisa melakukan standarisasi dan penajaman dari teknik analisa maupun pengukuran-pengukuran asesmen yang kita lakukan. Sejauh mana peran fiskal yang akan dilakukan oleh digital pendaraan ini mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang maksimal pada seluruh sektor-sektor perekonomian dan memberikan feedback terutama untuk rumusan-rumusan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat secara akurat, presisi, sehingga dapat diandalkan dan mampu untuk memproyeksikan bagaimana rekomendasi fiskal yang tepat ke depannya. Demikian penting peran kita, sehingga menuntut kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh bagaimana kita meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Dan kami, atas nama Pak Sestijen ini, saya mewakili Pak Sestijen, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ini kepada Kanwil Dijen Perbendaran Pubensi DKI Jakarta, khususnya kepada Bu Ade, Kepala Bidang Pemindahan Pelaksanaan Anggaran II, yang telah berinisiasi dan menindaklanjuti dari arahan kantor pusat yang disampaikan pada rapat koordinasi, Kandil Dijen Perbendaran Pubensi DKI Jakarta tanggal 20 November 2021 yang lalu, yang diamanatkan bahwa kita semuanya memang diminta untuk menyusun pola maupun metode analisis dapat risuri terhadap berbagai sektor di dalam perekonomian. Dan usulan ataupun inisiatif ini sudah disampaikan kepada Sekretariat Direkturat Jenderal Perbendaraan pada tanggal 1 Desember 2021. Dijen Perbendaraan, kantor pusat, sangat menghargai inisiasi yang sudah dilakukan ini. Nah, Bapak-Ibu semuanya yang saya banggakan, bagaimana arahan Ibu Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaraan kanwil Dijen Perbendaraan. Ini secara keseluruhan juga selaku regional chief ekonomis dan terutama perwakilan Kementerian Keuangan di daerah memang sangat diharapkan dapat memahami bacaan-bacaan informasi atas APBN maupun APBD di wilayahnya masing-masing. Dan diharapkan dapat memantau stakeholder dan BEMDA dalam menjaga berbagai indikator fiskal yang positif tentunya guna mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dan lebih spesifik lagi, Bapak-Ibu semuanya, FBD ini memang diselenggarakan karena memiliki relevansi yang tinggi dengan arahan-arahan pimpinan. Di antaranya adalah, yang pertama, FBD ini merupakan salah satu respon dari Dijen Perbendaraan terhadap tuntutan penguatan peran Dijen Perbendaraan agar semakin menunjukkan level strategiknya dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan fiskal. Kemudian yang kedua, dengan FBD ini diharapkan akan dapat mengakselerasi transformasi fungsi Dijen Perbendaraan dari fungsi pun yang tradisional ke arah fungsi trisuri yang modern dan responsif dalam memberikan nilai tambah kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah. Dan yang ketiga, diharapkan dalam melalui FBD ini juga merupakan bentuk konkret dari peningkatan pemahaman, daya nalar, dan kemampuan analisis yang sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan. Sehingga rekomendasi yang dihasilkan bisa diandalkan dan lebih komprehensif dalam membaca kondisi maupun potensi-potensi keuangan atau fiskal maupun ekonomi yang ada di wilayah masing-masing kanwil. Dan yang keempat, melalui FBD ini juga merupakan salah satu strategi dari reshaping untuk standarisasi metode pengukuran yang lebih terstandar yang sedang disusun oleh kantor pusat sekitep pendaraan untuk rollout dalam pelaksanaan regional jika ekonomis yang lebih luas nanti di tahun 2022. Bapak-Ibu semuanya yang saya banggakan, dengan melakukan FBD ini beberapa output yang diharapkan adalah yang pertama tentunya kita akan menyiapkan hasil dari FBD ini secara lengkap dan akan memberikan laporan kepada pimpinan. Dan yang kedua, kita mengharapkan dari FBD ini nanti akan dihasilkan pola ataupun metode pengukuran yang dapat di-benchmark oleh seluruh kanwilijen perpendaraan. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari pedoman di dalam teknis pelaksanaan regional jika ekonomis yang akan di-implementasikan pada tahun 2022. Dan yang ketiga, pola dan metode pengukuran yang akan dibahas kali ini tentunya diharapkan dapat di-implementasikan secara mudah dan serentak di seluruh kanwilijen perpendaraan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap. Dan sesuai dengan arahan pimpinan kita, memang kita diharapkan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berat terkait dengan pola ataupun metode yang berbasis model-model ekonomi. Jadi diharapkan apa yang didapatkan di dalam FBD ini kita dapat menentukan metode ataupun model yang implementatif, yang simple, yang bisa segera dilaksanakan oleh seluruh kanwil di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, kepada penyaji, Ibu Winrati dan Mas Heru sebagai moderator, saya sangat berharap ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan apapun juga. Dan tentunya ini akan menambah manfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, kami harapkan Ibu Winrati, mohon dibantu, disampaikan sesimpel semungkin, sehingga teman-teman bisa mudah memahami, bisa segera menerapkan nanti di tempat masing-masing. Dan kepada seluruh peserta FBD-nya, saya harapkan juga bisa melaksanakan kegiatan ini secara proaktif. Ini kesempatan yang sangat baik sekali, forum diskusinya terbuka, jadi silakan disampaikan berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Kami sangat berharap para pesertanya juga bisa proaktif, terlibat di dalam proses diskusi kita pada pagi hari ini. Dan Mas Heru sebagai moderator, mudah-mudahan kami sayang-mudahan bisa memfasilitasi, fasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dalam FBD ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kalau nggak ada yang nanya, ya diupayakan supaya nanya, ditunjuk saja mungkin begitu ya. Jadi prosesnya bisa interaktif ya. Kami sangat berharap seperti itu. Nah, demikian Bapak, Ibu, rekan-rekan semua para peserta FBD kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti fokus group discussion pada pagi hari ini. Jangan lupa juga proaktif ya di dalam pelaksanaannya. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik melalui FBD kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya dapat selamat mengikuti FBD ini. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, mumpung pakarnya ada di sini, sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, Mbak Dita, saya kembalikan. Terima kasih, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Bapak Tribu Dianto. Dan Bapak, jika Bapak memiliki agenda strategis lainnya, dengan hormat, silahkan Bapak. Terima kasih banyak, Pak Tribu Dianto. Baik, terima kasih, Mbak Dita. Teman-teman semua saya izin ya. Terima kasih, Mbak Direktur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Direktur. Ya, Mas, saya mau izin ya, Mas. Siapa? Baik, Bapak-Ibu yang kami muliakan. Perangkai acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu focus group discussion, kola dan metode analisis dampak treseri terhadap sektor-sektor perekonomian. Dengan arah sumber, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktura Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Windrati Ariane Sialagan. Selamat pagi, Ibu Windrati. Selamat pagi, Mbak Dita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, baik. Sehat juga, Ibu, ya? Ya. Baik. Sesi ini akan dipandu oleh Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran I, Direkturat Pelaksanaan Anggaran, Bapak Heru Cahyadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Dita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat juga, ya, Bapak, ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu, selanjutnya kendali acara pada sesi ini akan kami serahkan kepada moderator. Kepada yang kami hormati, Bapak Heru Cahyadi, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Gita. Yang saya hormati, Bapak Direktur Pelaksanaan Anggaran, Pak Ibu Gento. Yang saya hormati, Kepala bagian OPL, Sedihan Perkendaraan, Pak Arno. Yang saya hormati, Kepala Bidang TPA II, Kandilusian Perkendaraan Provinsi TKI, Ibu Wimberanti, ya, selaku para sumber pada acara FGD kali ini. Kemudian, para pejabat administrator, pejabat pengawas, terus anggota tim champion analisis di dalam pembaraan, serta seluruh peserta FGD pola dan metode analisis dampak presuri terhadap sektor-sektor dalam perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali saat ini kita semua bisa hadir dalam acara FGD ini, dan tentunya dalam kondisi yang sehat. Seperti kita ketahui bersama tadi berdasarkan arahan Pak Adir, jadi ini sangat penting dan relevan dengan kondisi kita saat ini di BGDP, ya, setelahnya Bapak Ibu di Kandil Dijan Perkendaraan. Karena Kandil Dijan Perkendaraan saat ini diharapkan menjadi regional chip ekonomis, yang di peran baru tersebut, Kandil diharapkan dapat memahami informasi-informasi baik dari keuangan sejarahnya, yaitu ABPN dan ABPD, maupun dari sisi kondisi perekonomian di wilayahnya. Tentunya tidak hanya memahami, tapi juga mampu melakukan analisis dan menyampaikan masukan bagi pembe. Kalau selama ini kita sudah familiar, atau bahkan mungkin sudah mahir dalam melakukan analisis deskriptif, analisis trend, misalnya kita bandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi belanjanya maupun dari sisi outcome-nya, indikator yang dikeluarkan ekonomiannya. Kemudian kalau misalnya kita temui ada realisasi yang lebih rendah dibandingkan dari sebelumnya, kita identifikasi kira-kira penyebabnya apa, terus kita juga rumuskan rekomendasinya, bagaimana biar tidak rendah, biar membaik. Kalau saat ini analisis yang diminta kepada Kandil atau kepada kita untuk dilakukan itu lebih jauh dari itu. Jadi tidak hanya untuk menganalisis variable itu secara individual, tapi kita coba melihat keterkaitan antara satu variable dengan variable yang lain. Dalam kasus ini, kita sebagai BWDJP, kita diminta untuk melihat keterkaitan dampak-dampak dari variable-variable dari fungsi presuri terhadap variable-variable indikator para ekonomiannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam rumuh ekonomis sebenarnya pola hubungan antara variable itu sudah ada dan sudah ada identifikasi. Terkait dengan tugas selesai ini, tentunya penting bagi kita untuk memahami pola-pola hubungan antara variable tersebut agar kita dapat melakukan analisis dengan lebih baik dan menghasilkan rekomendasi yang juga tepat pasaran. Nah, untuk itu, bersama kita saat ini telah hadir narasundur yang sangat kompeten dan sosoknya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bu Indraji atau lebih familiar kita sahabat dengan Bu Ade. Selamat pagi, Bu Ade. Selamat pagi, Mas Heru. Ya, Bu Ade ya. Sehat, Mas Heru. Sehat ya, Mas Heru. Alhamdulillah, sehat ya. Ini pesertanya ada 184 sementara ini, Bu Ade. Oh ya, siap. Dan pastinya antusias gitu untuk mengikuti acara ini, karena memang ini relevan sekali ya dengan tugas-tugas di Kandil saat ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian sedikit perkenalan ya, saat ini Bu Ade menjabat sebagai Kepala Bidang KPA2 di Kandil GPP Provinsi Jaya Hatta. Dia juga mendapatkan kelari GSD di bidang ekonomi ya, Bu ya, di UNSW. Nah, Bu Ade akan menyampaikan materi dengan tadi, temanya pola dan metode analisis dampak krisuri terhadap perekonomian. Mohon izin, Bu, waktu yang tersedia untuk pemawaran materi itu 45 menit ya, kurang lebih ya. Siap. Nah, nanti kalau misalnya Bapak-Ibu peserta ada memiliki pertanyaan, mohon dapat menuliskan pertanyaan pada link slido ya, yang sudah dibagikan oleh panitia, atau mungkin bisa buka di kolom chat. Nah, nanti selain itu juga di sesi diskusi nanti akan kami berikan juga kesempatan gitu untuk menyampaikan pertanyaan saya langsung kepada Bu Ade, dengan lebih dahulu menggunakan fitur Risen gitu ya. Kemudian nanti di sesi diskusi seperti arahan tadi tadi, mohon kami mengundang Bapak partisipasi dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, sebagai bentuk apresiasi ini dari panitia telah menyiapkan souvenir gitu nanti, untuk pertanyaan, komen, atau pendapat terbaik gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita ikuti sesi pemaparan materi dari Bu Ade, kepada Bu Ade dengan hormat kami pergilahkan. Baik, terima kasih Mas Heru. Yang saya hormati, pertama Direktur Pelaksanaan Anggaran, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kambil Jawa Timur ya, tadi saya lihat ada Pak Tauhid di screen. Kemudian, kemudian Pak Suharno, selaku Kabak OTL, Bapak-Ibu, Pejabat Administrator, dan Pengawas, serta Rekan-Rekan, peserta FCD kita pada kesempatan pagi siang hari ini. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwa Kanwil DJPBDKI Jakarta menindaklanjuti arahan dari Bapak Seti Jen, mengenai perlunya kita semua, kita semua, baik teman-teman di kantor pusat maupun di daerah, memikirkan bagaimana sih sebenarnya positioning treasury terhadap sektor atau terhadap perekonomian. khususnya dalam konteks di mana Kanwil Sekat ini memperoleh tugas sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dan juga regional chief economist. Nah kami mencoba membuat semacam pola atau metode yang kami sebut, yang intinya ini sebagai landasan berpikir untuk dapat kita diskusikan bersama, Bapak-Ibu, kita diskusikan bersama, sehingga kita nanti dapat satu jawaban, bagaimana sih positioning treasury, dalam konteks perekonomian, baik perekonomian nasional dan daerah, dan juga bagaimana kita bisa menerapkan satu pola metodologi analisis yang dapat diterapkan secara blanket approach keseluruhan will, yang diharapkan dapat bisa menghasilkan suatu policy option, yang memberikan insight, bukan hanya terhadap treasury saja, dalam bahasa pimpinan kita adalah cash in, cash out saja, tetapi konteks yang lebih luas. Jadi di sini mungkin materi yang akan saya ajikan sedikit sangat konseptual, Jadi nanti kalau Bapak-Ibu seandainya ada yang kurang clear, mungkin Bapak-Ibu bisa langsung chip-in saja, langsung interlepsi saya, sehingga kita bisa mengklarifikasi bersama-sama. Baik, saya langsung saja ya, langsung saja kepada sektor dalam perekonomian. Jadi kerangka ini saya ambil dari kerangkanya AMF. AMF, sebenarnya ini teori secara umum ya, tetapi ini juga sudah diterjemahkan oleh AMF ke dalam kerangka data. Jadi sektor dalam perekonomian itu pertama bisa dibagi dalam empat sektor. Satu, sektor pemerintahan fiskal, itu adalah kita, Kementerian Keuangan, di mana di dalam fiskal itu sendiri, itu ada treasury. Kita di perbendaraan, treasury. Jadi bisa dikatakan fiskal itu sebagai makrofiskal, yang di mana PKF itu memiliki peran utama, kita treasury mikrofiskal, bagian dari makrofiskal, itu sektor pertama. Ini bicara tentang APBN, APBD. Ini bicara tentang intervensi pemerintah dalam perekonomian. Ini bicara tentang public finance. Nah kemudian sektor yang kedua adalah sektor moneter dan keuangan. Jadi di sini kita tahu sama-sama otoritasnya adalah BI, kalau keuangan sekarang OJK, begitu ya. Itu sektor moneter. Kemudian yang ketiga adalah sektor real. Sektor real yang berhubungan dengan real. Sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor manufaktur, sektor-sektor seperti itu yang kita lihat di BPS ada dibagi dalam beberapa sektor real. Dan keempat adalah sektor eksternal, yaitu bagaimana domestik ekonomi hubungannya dengan the rest of the world. Jadi itu bicara tentang ekspor-import. Hubungan ekonomi Indonesia dengan the rest of the world economy. Ini adalah kerangka konseptual. Kerangka sebagai kerangka konseptual, ini bisa dijudulkan sebagai analytical tools dalam menganalisis variable-variable yang bergerak di dalamnya. Jadi keempat sektor ini mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Setiap perubahan atau pergerakan satu variable di satu sektor akan mempengaruhi variable-variable di sektor lainnya. Nanti saya akan kasih contoh misalnya belanja naik, itu kan variable fiskal. Belanja APBN atau belanja APBD, variable fiskal. Kalau dinaikkan atau diturunkan, maka dia akan mempengaruhi sektor real. Sektor realnya bisa bergerak kalau dinaikkan, government spending, bisa juga jadi sebaliknya. Dan konteks itu dalam menggerakan sektor real itu ada namanya kebijakan fiskal ekspansif, kontraktif. Nah, belanja juga bisa mempengaruhi sektor moneter. Pada saat belanja kita tingkatkan sebesar-besarnya, maka dia akan mempengaruhi uang beredar. Uang beredar, inflasi sektor moneter. Pada saat inflasi mungkin agak sedikit tinggi, ekonomi overheating, dia juga akan mempengaruhi kebijakan moneter. Suku bunga. Begitu juga nanti dengan ekspor-impornya. Jadi, basically, apapun yang dilakukan di sektor fiskal ini, ini mempengaruhi sektor yang lain. Makanya kita dalam otoritas moneter, dalam alimi BI, otoritas fiskal Kementerian Keuangan. Kalau otoritas data sektor real adalah BPS, kemudian sektor eksternal itu dicatat oleh BI, dicatat juga oleh BPS. Somehow dicatat juga oleh Kementerian Keuangan, balance of payment. Nah, ini makanya mereka harus bersinergi sama-sama, sehingga tidak terjadi yang namanya contradicting policy antara sektor-sektor dalam perekonomian. Nah, ini kurang lebih seperti ini kerangka-kerangka berfikirnya. Inilah yang nanti akan berputar mempengaruhi PDB, pertemuan ekonomi, kemudian mempengaruhi variable makroekonomi fundamental lainnya, yang nanti akan berdampak kepada, at the end of the day, kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga saya ambil dari slide-nya IMF, kebetulan sekarang Pak Reza Siregar dulu ya, memang beliau dulu pengajar di IMF Singapura ya, saya pernah ikut juga, mengenai bagaimana kaitan-kaitan antara variable tapi melihatnya dari konteks data. National Account, bicara tentang CI plus G plus X min M, itu kan datanya ada di BPS. Nah, kalau konsumsi, kalau maksud saya gini, otoritas data dari sektor real itu ada di BPS, otoritas data dari fiskal ada di Kementerian Keuangan, otoritas data dari sektor monitor itu ada di BI, otoritas data dari sektor eksternal itu ada di BI, dan juga ada sebagian di BPS dan Kementerian Keuangan. Nah, di sini ada, makanya di kita itu ada yang namanya GFS, sebenarnya dia ingin menyajikan data, government secara komprehensif. Ya, kalau di National Account itu System of National Account, nanti ada juga monetary account, ada investment account, dan sebagainya. Kita ambil contoh saja keterkaitan antara variable itu ya. Misalnya, government spending atau belanja pemerintah kita naikkan. Nah, di sini ya government di variable makro. Kita masih bicara makrofiskal, belum bicara mikronya, treasury-nya. Kita masih bicara konsep besarnya dulu. Belanja dinaikkan, maka dia akan mempengaruhi konsumsi sektor publik yang dicatat oleh BPS. Dia akan, kalau belanja modal, akan mempengaruhi investasi sektor private. Jadi, ini ada contoh. Ini exercise sederhana saja, Bapak-Ibu. Kalau kita mau meng-edit kompleksitas itu bisa. Tapi ini exercise sederhana yang basically common sense, logic saja. Jadi, kalau belanja dinaikkan, kalau belanja government spending dinaikkan, maka konsumsi publik dan investasi private itu kecenderungannya akan naik. Nah, begitu juga misalnya kalau ada ekspor dan impor. Nanti dia akan mempengaruhi sektor real, sektor real bergerak. Misalnya sektor di bidang kesehatan saja. Dia mau melakukan pengadaan alat kesehatan. Ada terjadi ekspor dan impor. Itu akan mempengaruhi neraca perdagangan kita, neraca pembayaran kita yang dicatat oleh BPS. Itu bicara tentang sektor eksternal. Nah, begitu juga misalnya kalau BI atau Central Bank memberikan kredit ke sektor publik atau kredit ke bank. Nanti dia akan mempengaruhi neraca dari BI-nya sendiri dan dia akan mempengaruhi juga nanti kondisi keuangan perbankan. Ini hanya mengeksesai bagaimana satu variable di satu sektor perekonomian itu mempengaruhi variable-variable lainnya dalam sektor yang lain. Nah, dalam makrofiskal itu kita bicara tentang treasury. Di sini mungkin bisa kita list. Saya listnya ini enggak exhaustive. Ada pelaksanaan anggaran, ada manajemen kas, ada manajemen utang, investasi, BLU. Kita mau bicara posisi treasury dalam mendorong sektor-sektor perekonomian yang dalam agregatnya disebut dengan, biasa kita sebut dengan PDRB. Kemudian bagaimana sektor-sektor lapangan usaha, sektor-sektor ekonomi dari sisi pengeluaran, itu bagaimana posisinya terlihat meninap. Untuk masuk ke sana, maka nanti kita harus juga bisa memetakan variable-variable treasury dan kaitannya dengan variable lain dalam sektor perekonomian. Kalau yang ini kan saya tadi jelaskan bagaimana variable fiskal berpengaruh terhadap variable moneter, eksternal, dan sektor real. Nanti kalau kita mau lihat posisi treasury, maka kita harus memetakan dulu secara detail variable-variable treasury dan secara teori itu berkaitannya dengan sektor mana saja. Kita selama ini kecenderungannya, treasury itu langsung ke fiskal. Treasury ke fiskal. Somehow treasury kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia juga ada kaitannya nanti dengan moneter, dengan sektor real. Misalnya contoh sektor real. Kita di treasury itu ada yang namanya misalnya kredit program bagi UMKM. Kredit program bagi UMKM. Itu kan treasury itu. Fungsi treasury, bukan? Ada subsidi bunga, ada UMI, ada kur. Pada saat itu digelontorkan ke satu daerah, sektor realnya bergerak. Sektor real yang mana? Tergantung UMKMnya dia banyak bergerak di mana. Kalau di KI Jakarta contohnya, UMKM di KI Jakarta itu banyak bergerak di sektor perdagangan. Berarti kalau kita gelontorkan subsidi, atau kita salurkan, kita terlalu serikan menyaluran. Alokasi kan sebenarnya ada di BJA. Maka dia akan mendorong sektor real. Nah inilah yang perlu dipetakan secara bertahap, dan kemudian mengaitkan variable tersebut dengan dalam bahasa ekonomi itu transmisinya. Transmisinya sampai mana? Ke variable-variable yang lain. Kemudian satu yang perlu kita pahami dalam konteks makroekonomi, ilmu makroekonomi mengatakan, variable fiskal itu berdampak pada ekonomi itu dalam medium term atau long term. Jadi kalau saat ini pemerintah menggelontorkan belanja modal, bukan berarti besok langsung kelihatan itu tenaga kerja. Dia nggak bisa, multiplier efeknya itu nggak bisa sesegera itu. Dia butuh medium sampai long term. Beda dengan variable moneter. Kalau variable moneter digerakkan oleh BI hari ini, hari ini juga berdampak. Contoh, misalnya hari ini aja deh, BI naikkan suku bunga jadi 50 persen. Suku bunga, gitu ya, suku bunga acuan. Otomatis orang cenderung nggak mau lagi berinvestasi, dia akan langsung nabung. Sebaliknya kalau BI hari ini dia menurunkan suku bunga sampai negatif, gitu ya, kayak misalnya di Jepang, otomatis orang menarik uangnya yang triliunan di bank untuk dia pakai dagang. Jadi transmisi dari kebijakan moneter itu cepat sekali. Beda dengan transmisi dari kebijakan fiskal. Itu sebabnya kadang-kadang kita sulit mengukur dampak kebijakan fiskal dalam waktu yang cepat sekali. Misalnya dampak anggaran PEN terhadap perekonomian, itu somehow agak blur ya. Karena dia butuh transmisinya itu dia butuh waktu sebenarnya. Walaupun kita tetap juga bisa lihat ukur-ukur dari hitung-hitungan multiplier efeknya. Nah ini untuk lebih membumikan ya, saya mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang kurang clear, tolong saya langsung diintervensi saja ya, di chip-in saja. Contoh pengaruh pergerakan variabel dan transmisinya ya. Misalnya kalau kita melebarkan defisit saja, kita masih ngomong fiskal ya Bapak-Ibu, kita belum ngomong treasury. Kita melebarkan defisit, maka tentunya akan menimbulkan kebutuhan akan pembiayaan, hutang. Misalnya obligasi, menerbitkan surat hutang. Ini akan berdampak pada sektor keuangan. Sektor keuangan atau sektor-sektor itu bisa digunakan interjain yang beli. Monitor lebih ke central banknya, sektor keuangan lebih ke perbankannya. Nah kemudian saya ambil lagi misalnya, misalnya kita stimulus fiskal. Kemarin kan kita ada stimulus fiskal ya, belanja ditingkatkan, berdampak pada isu likuiditas pada sektor keuangan yang berakibat pada isu insolvensi. Jadi bergerak di fiskal berdampak ke moneter. Bergerak di fiskal berdampak ke perbankan. Bergerak di fiskal, contoh misalnya pemberian subsidi pemerintah, sektor pemerintahan melalui perbankan. Pemberian subsidi melalui perbankan. Maka itu akan berdampak kepada perbankan, menimbulkan isu kualitas pinjaman. Kalau nanti pinjaman yang digelontorkan oleh perbankan, melalui perbankan, ternyata tidak berkualitas, maka dia akan menimbulkan non-performing loan yang akan berakibat pada rasio-rasio keuangan perbankan. Nah inilah pengaruh, saling mempengaruhi antara variable-variable di berbagai sektor perekonomian. Kemudian contoh pengaruh kebijakan fiskal. Kita sekarang ngomong fiskalnya. Kita tadi 4 sektor perekonomian, kita ngomong fiskalnya. Kebijakan fiskal itu mempengaruhi agregat timan. Nanti juga berpengaruhi pada agregat suplai. Kita tahu di KFR, kalau Bapak-Ibu yang sering nyusun KFR, PDB sama dengan C, plus I, plus G, plus X, min M. Bagaimana kalau fiskal dari sisi pendapatan, dalam hal ini pajak bergerak. Ambil contoh misalnya PPN saja. PPN pemerintah naikkan tarif PPN. Maka itu mengubah insentif, mengubah motivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang tadinya misalnya PPN, orang makan di restoran, PPN-nya misalnya, let's say, ini kan sudah ada ya, PPN naik ya. Setelah 10 persen, tiba-tiba jadi 30. Otomatis orang nggak mau lagi makan di restoran. Seperti kayak di Australia, orang makan di restoran sekali, dua kali bisa makan, masak sendiri seminggu di rumah. Jadi dia mendistorsi perilaku konsumsi. Artinya apa? Sektor apa? Sektor real. Dan dia juga bisa mempengaruhi investasi masyarakat. Contoh saja misalnya pajak properti dinaikkan. Orang jadi mikir, gue beli rumah apa beli apartemen, mana yang pajaknya lebih menguntungkan, maksudnya lebih enak buat saya. Jadi variable fiskal pajak itu mempengaruhi agregat timan dalam hal ini konsumsi dan investasi. Kemudian belanja mendistorsi perilaku melalui transfer dan subsidi, dapat meningkatkan konsumsinya bisa naik, dan investasi mempengaruhi harga dan sektor real. Begitu juga defisit dan surplus, mempengaruhi balance of payment dan sektor moneter. Ini mungkin terlalu advance, kita nggak sampai ke sana. Cuma saya hanya memaparkan kembali lagi, mencoba membumikan apa sih maksudnya transmisi dari suatu kebijakan di sektor perekonomian terhadap perekonomian agregat. Itu dari sisi ini ya, Bapak-Ibu ya, dari sisi, nanti kita akan masuk ke variable treasury ya. Tapi sebelum kita masuk ke variable treasury, kita bicara dulu mungkin metodologi ya, Bapak-Ibu ya. Vari variable treasury sebenarnya, oh sini saja dulu, saya loncat saja. Dalam rangka kita menganalisis perekonomian, seperti di KFR. Di KFR itu kan kalau kita lihat analisis fiskal APBN, APBD, konsolidasian terhadap makroekonomi, kan begitu ya. Itu biasanya kita menganalisis realisasi APBN, realisasi APBD, realisasi konsolidasian, dan dampaknya terhadap variable makroekonomi. Jadi fiskal terhadap makroekonomi. Sebenarnya banyak model-model yang bisa digunakan. Kalau secara metodologi sebenarnya dibagi dua, pendekatannya bisa kuantitatif atau kualitatif. Nanti saya akan kembali lagi ke slide saya yang sebelumnya ya. Tetapi model, model untuk menganalisis itu banyak. Contoh, untuk kita menganalisis di sektor fiskal, APBN, APBD, kita bisa pakai model proyeksi konsumsi pemerintah. Projecting gitu ya. Model fiskal multiplier ya. Contoh, Kandil DKI Jakarta kemarin mengukur fiskal multiplier dari realisasi anggaran PEN. Itu kita gunakan gitu. Model analisis itu, mau tahu nih realisasi APBD yang datanya ada di DJPB, di DJPB ya, di Kandil DGPB, itu menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian Jakarta berapa sih? Itu namanya model fiskal multiplier. Kemudian ada namanya model debt sustainability. Jadi ini semacam tool-tool analisis lah ya, yang saya katakan gitu bisa digunakan untuk benar-benar kita mengukur apa sih dampak treasury terhadap perekonomian. Kemudian ada medium term expenditure framework. Ada model kemiskinan, model pengangguran. Ini banyak sekali Bapak-Ibu, bertebaran di mana-mana. Nah bagaimana caranya itu kita bisa otodidak sebenarnya ya. Karena sangat banyak sekali nih tool analisisnya. Silahkan digunakan mana yang sesuai. Kalau sektor real ya, kemarin seperti kemarin teman-teman di Deklat PA juga mengundang semua Kandil ya, dan mengundang BPS, BPS dia punya model namanya model natax, kalau nggak salah gitu ya Mas Heru ya. Kemudian model PDB agregat, model growth accounting, model komponen PDB pengeluaran yang biasa dipakai BPS, C-nya berapa, I-nya berapa, G-nya berapa, X-nya berapa, kemudian PDB sektoral, PDB regional, macem-macem gitu ya. Ini tool-tool analisis dari masing-masing sektor. Di sektor eksternal ada namanya model balance of payment. Model eksternal growth. Di monitor ada model inflasi, model nilai tukar. Nah ini tadi saya sampaikan model makroekonomi yang sudah mulai kami gunakan. Saya rasa di Kandilain juga sudah mulai menggunakan input-output, mengukur keterkaitan forward linkage dari satu sektor ke depan atau backward linkage. Model general economy review untuk mengukur multiply effect dari belanja terhadap perekonomian regional, shift share, dan anis squadron untuk mengetahui sektor unggulan dan sebagainya. Ini pendekatan-pendekatan yang digunakan dari berbagai sektor. Nah pertanyaannya, bagaimana sih kalau kita mau melihat pendekatan model treasury? Mungkin ini ada sedikit, ini ya, saya mau share yang supaya lebih membumi ya Bapak-Ibu. Ini ada di word, mungkin Bapak-Ibu juga bisa paham. Jadi pertama kan yang tadi saya sampaikan, kita memetakan dulu variable. Variable sektor fiskal itu kan APBN, variable sektor fiskal. Ada pendapatan negara hibah, penerimaan pajak, NBP, hibah, belanja negara, belanja pembus. Ini variable sektor fiskal, surplus, defisit, pembiayaan, penerimaan. Variable APBD juga demikian. Ada PAD, pendapatan transfer, belanja daerah, dan sebagainya. Ada silpa. Nah, variable sektor real, ya macam-macam. Ada konsumsi privat, ada investasi privat, ada government spending, export imper, itu berdasarkan pengeluaran. Sedangkan berdasarkan sektor real, berdasarkan sektor lapangan usaha, ada sektor kelautan, ya biasanya NTP. Kemarin di KFR, itu variable sektor real, NTP. Kemudian sektor pertanian, NTN, itu variable sektor real. Sektor pariwisata, jumlah wisatawan, mancanegara, itu contoh-contoh variable sektor real. Jadi kita petakan dulu satu-satu. Kemudian variable sektor manajer, saya rasa Bapak-Ibu juga sudah paham. Inflasi, cadangan devisa, nilai kredit, nilai tukar. Nah, kemudian variable eksternal, export import, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan variable treasury? Kenapa? Karena kita mau mengukur pengaruh dampak treasury terhadap perekonomian. Treasury itu kan luas ya, Bapak-Ibu. Mulai, tadi saya sampaikan yang banyak kita bicarakan di KFR itu, variable pelaksanaan anggaran. Padahal kan treasury itu ada cash management, ada investment management, ada debt management, ada akuntansi dan laporan keuangan, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh saja variable treasury terkait pembayaran APBN, APBD. Ada realisasi APBN. Itu variable treasury. Saya katakan, oh itu variable fiscal. Ya, somehow kita ada di antara. Kalau saya ingat sampaikan, kalau bahasanya, saya pernah dengar bahasanya Ibu Menteri, ada output final, ada output antara. Kita treasury itu di tengah-tengah. Makanya tadi saya sampaikan itu mikrofiskal. Ya, realisasi belanja, perjenis belanja, perbagian anggaran, perfungsi, perkantor, pembayaran, itu variable treasury. Kemudian jumlah revisi DIPA, perbagian anggaran. Karena kenapa? Karena kita melakukan revisi DIPA. Apapun yang kita lakukan itu menjadi variable kita. Walaupun revisi kan DJA. Jadi, jumlah UP dan TUP itu variable treasury. Data kontrak itu variable treasury. Jumlah SPM, jumlah SP2D. Deviasi halaman 3 DIPA. Pagu minus. Ini baru dari sisi pelaksanaan anggaran saja, Bapak Ibu. Variable treasury yang coba kita petakan dari sisi pelaksanaan anggaran. Pembayaran, penyaluran anggaran. Nanti akan ada lagi variable treasury dari cash management. Variable-variable apa? Dari investment management. Kemudian dari, tadi saya sampaikan, akuntansi pelaporan keuangan. Kalau kita memang mau mempertanyakan posisi treasury di mana? Kita bisa saja fokus hanya melakukan analisis variable treasury dan mengukur dampaknya terhadap variable sektor perekonomian. Yang empat sektor tadi. Contoh misalnya, kalau kita di Kandulia JPB punya data realisasi APBN-APBD, kita bisa ukur, menciptakan multiplier effect berapa dia ke perekonomian regional. Misalnya, belanja modal di DKI Jakarta, itu multiplier effect-nya berapa sih dibandingkan dengan belanja modal di Papua? Multiplier effect-nya sama enggak? Tapi nanti kalau sudah didapat multiplier effect-nya, pertanyaannya, policy recommendation-nya, policy yang mana? Policy kebijakan fiskalkah? Atau policy ke treasury-nya? Itu kan suatu hal yang berbeda. Nanti kita perlu sama-sama menyepakati, mungkin dari teman-teman pimpinan dari kantor pusat, kita posisi yang kita ada di mana. Jadi, ini kami sudah eksersis di DKI Jakarta. Kita coba mengeksersis analisis variable-variable treasury, dampaknya terhadap perekonomian, contohnya realisasi APBN menciptakan multiplier effect, contoh analisis realisasi APBN per klasifikasi ekonomi, dan pengaruhnya terhadap perekonomian regional. Kita gunakan statistik deskriptif dan regresi saja cukup. Yang regresi kan ada regresi sederhana. Yang sederhana saja. Mungkin kita enggak usah sampai model-model yang ribet. Kita tahap pertama yang eksersis. Tapi sebelum saya kembali lagi ke slide saya, karena tadi saya hanya menjelaskan ini low variable sektor ekonomi, ini low variable treasury. Variable treasury, which is mikrofiskal, berbeda dengan variable fiskal. Which is makrofiskal. Itu yang harus perlu kita pahami. Jangan sampai kita ketelingsut-ketelingsut, ini fiskal, bukan treasury. Kita harus tahu posisi kita ada di mana. Untuk masuk ke sana, maka tadi saya ada slide saya mengenai metodologi. Sebelum kita masuk ke sana, metodologi. Ini slide metodologi. Kita mau mencari, bagaimana pola analisis dan metode yang terstandardize di seluruh kandungil. Kita mulai dulu dari metodologi itu secara umum dibagi dua. Kuantitatif, kualitatif. Saya yakin Bapak-Ibu lebih paham soal ini. Kalau kuantitatif angka, kualitatif kata, kuantitatif sifatnya ekstensif, broad, kuantitatif sifatnya in-depth, intensif, dalam. Bapak-Ibu nggak bisa melakukan analisis statistik dalam. Analisis statistik itu lebih broad. Tapi kalau dalam itu kualitatif. Kalau kuantitatif, statistik, basically statistik dan ekonomi trika, kita nggak usah ekonomi trika, kita statistik dasar saja. Karena saya rasa kalau semua kandungil, untuk statistik deskriptif sudah lulus semua. Karena KFR selalu statistik deskriptif. Cuma mungkin pertanyaan yang kita perlu pikirkan bersama, akankah kita mulai bersama-sama masuk ke statistik inferensial. Jadi itu menguji hipotesis atau teori. Sedangkan kualitatif, dia lebih sifatnya membangun hipotesis atau teori. Kuantitatif metodnya, kalau metodologinya itu strateginya, kalau metodnya itu toolsnya, apakah eksperimen, survei, kualitatif, FGD, wawancara. Kemudian bisa nggak kualitatif survei? Bisa juga survei kualitatif. Kemudian kalau kuantitatif, penekanan variable dan pengukuran hubungan. Yang tadi saya mulai dengan sektor perekonomian. Biasanya memang kalau bicara tentang angka, angka APBN, angka APBD, angka realisasi, angka revisi DIPA, angka SPM, angka SP2, itu kendurinya kuantitatif. Biasanya. Makanya ekonomi itu larinya biasanya ke kuantitatif. Tesis-tesis, skripsi, disertasi, kuantitatif. Tetapi pada saat dia bicara social sciences, bicara tentang keilmuan kriminalitas, keilmuan hukum, dia kualitatif. Itu penekanannya pada kejadian, fenomena, proses, dan variabelnya sukar diukur. Kemudian kuantitatif jumlah sampelnya lebih banyak. Kalau dalam rule of thumb-nya N-nya 30. Jadi kalau ada yang regresi N-nya 5, itu sudah salah. Tapi kalau kuantitatif, tidak ada rules. Sample 2, fine. Sepanjang dia, cara pengambilan sampling-nya benar. Karena cara pengambilan sampling di kuantitatif akan berbeda dengan cara pengambilan sampling di kuantitatif. Kemudian kuantitatif itu deduktif, kuantitatif, induktif. Kuantitatif itu sifatnya prediksi, kita bisa memproyeksi pertemuan ekonomi, memproyeksi berapa sih kaya hari ini. Kami disuruh memproyeksi, kira-kira Desember kan belum tiba. Kira-kira per 31 Desember berapa sih SPM jumlahnya. Sekarang kita berada di 9 Desember. Kita bisa melakukan prediksi pakai kuantitatif. Dan kebetulan angka-angkanya ada. Tetapi kuantitatif dia tidak memprediksi, tapi menginterpretasikan. Keunggulannya dari kuantitatif dapat dijeneralisasi. Jadi kalau misalnya dia sudah ada hasil di satu lokus, maka dia bisa dijeneralisasi ke lokus lain. Sedangkan kualitatif itu tidak bisa. Pertanyaannya, kalau kita mau melakukan analisis-analisis variable treasury, menggunakan metodologi-metodologi yang tersedia, atau metode-metode yang tersedia, mana yang kita pilih? Kualitatif untuk policymaking. Untuk rekomendasi yang dihasilkan dari kajian-kajian itu bisa efektif. Itu saya lihat semacam masyab. Ada yang menganggap kuantitatif itu lebih kredibel, titik saya tidak mau pakai kualitatif. Kuantitatif teranggap lebih objektif, lebih kredibel, dapat dijeneralisasi, sehingga dapat digunakan langsung directly dalam kebijakan. Contohnya directly bagaimana? Contohnya, saya melakukan penelitian kuantitatif mengukur multiplier effect dari jenis-jenis belanja. Ternyata ada satu jenis belanja yang multiplier effect-nya kecil sekali. Yang satu gede sekali. Mungkin kita langsung katakan, yang gede sekali ini kita langsung tumble gede, sehingga kalau ada lagi krisis, sehingga langsung dia bisa menggerakkan perekonomian. Langsung bisa digunakan dalam kebijakan. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, penelitian kuantitatif sulit memberikan policy advice yang jelas. Saya akan kasih contoh. Bagaimana penelitian kualitatif sudah ada hasil, tapi kita bingung kebijakannya apa yang mau diambil dari sini. Dan sebaliknya, ada juga masyab yang mengatakan penelitian kualitatif walaupun memberikan rekomendasi yang tidak dapat digunakan secara langsung, dianggap lebih dapat memberikan insight. Saya kasih contoh langsung ini, bagaimana penelitian kuantitatif, penelitian mengenai korupsi dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Korelasi, ini statistik, korelasi antara korupsi dengan PDB suatu negara. Atau korelasi antara tingkat kemiskinan dan korupsi. Kan sudah banyak bukti dalam riset bahwa terdapat korelasi negatif antara korupsi dan PDB suatu negara. Contoh kita, waktu kita belum reformasi, pertemuan ekonomi kita tinggi sekali. Tapi ternyata kita sebelum reformasi, adalah negara yang paling korupsi. Jadi tidak ada korelasi antara korupsi dengan PDB suatu negara. Itu ada bukti empirisnya, ada bukti risetnya. Sementara ada korelasi positif antara kemiskinan dan korupsi. Nah, pertanyaannya, kebijakan apa yang mau kita ambil kalau kita tahu bahwa terjadi korelasi negatif antara korupsi dengan PDB suatu negara? Sulit. Kebijakan yang mana nih? Itu yang mau diinsert. Nanti bisa kita mixkan dengan kualitatif, sehingga kita bisa tahu korupsi ini prosesnya kenapa sih. Contoh korupsi di Belanda, setelah dilakukan penelitian kualitatif, itu korupsi-korupsi yang berhubungan dengan affairs. Tapi korupsi-korupsi di negara Afrika adalah korupsi setelah penelitian kualitatif, korupsi-korupsi yang berhubungan dengan bukan affairs, tetapi uang. Jadi, policy optionnya akan beda di Belanda untuk men-tackle korupsi dengan policy optionnya yang di Afrika untuk men-tackle korupsi. Nah, jadi kembali lagi, langsung saja ke sini ya Bapak Ibu, langsung saja ke treasury. Jadi bagaimana dong pendekatan model treasury? Pendekatan model treasury, karena banyak kita menggunakan data-data penyaluran APBN, penyaluran APBN, data pembayaran, data cash management juga treasury, termasuk laporan keuangan. Pendekatan kuantitatif bisa dipertimbangkan menjadi salah satu pendekatan utama. Kembali lagi, dia superior karena lebih objektif, tidak bias, seperti kualitatif, dan dia dapat di-generalisasi. Kalau kualitatif tidak bisa di-generalisasi. Nah, ini nanti perlu nanti ya, pendekatan model treasury menggunakan, dapat dikembangkan secara bertahap setelah tahap pemetaan dan analisis antara variable treasury dan transmisinya dilakukan. Nah, ini kita bisa juga melakukan kuantitatif, kualitatif, campuran, deskriptif kan, udahlah, KFR sudah lewat semua ini. Inferential kita mungkin harus sudah mulai ke regresi sederhana atau berganda. Ada lagi yang namanya value for money model. Kan kita mau mengukur nih, uang yang kita salurkan, itu nemu nggak outputnya? Hasilnya dapat nggak dengan uang yang disalurkan? Output per input. Kita bisa, sebenarnya ada di spending review, itu bisa kita mix itu metodologi spending review yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di Deklar PA, benchmarking, cost benefit analysis, logical framework survey, untuk menjadi salah satu model analisis treasury. Karena ini bisa kita ukur. Uang yang kita salurkan itu menghasilkan output berapa. Bahkan menghasilkan outcome atau tidak. Itu value for money model namanya. Sedikit beda dengan statistik, semacam model yang lain, dan itu sangat bisa dipelajari. Atau kalau kita mau pakai, kita melakukan penelitian 34 kandil, pakai multiple case study untuk menghasilkan satu rekomendasi yang bisa diterapkan di seluruh wilayah ekonomi dari sagungan memori. Itu juga bisa dari sisi pendekatan kualitatif. Artinya plus and cons, quantitative is good, mixed, kualitatif, kayaknya nggak ya kalau kualitatif, tapi kalau mixed, itu mungkin juga lebih bagus. Nah ini saya rasa juga teman-teman PA lebih paham ini ya, rangka conceptual value for money study, bagaimana kita tuh, kalau bisa, treasury itu hanya mengukur operasional efisiensi operasional saja. Karena yang bisa mengukur efektivitas, itu harus dikaitkan dengan BAPNAS. Apakah suatu anggaran itu efektif atau tidak, tidak bisa dianalisis hanya dari anggarannya saja. Tetapi harus dikaitkan dengan prioritasnya, which is itu ada di ranahnya BAPNAS. Jadi BAPNAS dan DJA menurut saya, pribadi, bisa sangat efektif mengukur efisiensi alokatif suatu anggaran, bahkan efisiensi agregat, ini di BKF, berapa sih defisi terhadap PDRB, berapa sih utang terhadap PDRB. Tetapi kalau treasury kita di perbendaraan, kita bisa fokus pada tingkat efisiensi operasional saja. Artinya uang yang kita salurkan melalui KPPN ke KL itu, apakah sudah menghasilkan output sesuai yang disingatkan. Nah ini nanti treasury kita akan coba jabarkan, treasury ke sektor keuangan bagaimana dan transmisinya, treasury ke sektor real bagaimana dan transmisinya, treasury ke sektor fiskal dan transmisinya ke sektor lain, treasury ke sektor eksternal, dan kita nggak bisa mix up antara variable treasury dengan fiskal, karena agak-agak berdekatan, tetapi kita harus jelas bedakan. Saya nggak akan bahas ini Bapak Ibu ya, karena mungkin waktu, nanti Bapak Ibu bisa baca, ini contoh eksersis sederhana, bagaimana transmisi variable-variable treasury dengan sektor fiskal. Kalau realisasi APBN kita tambah, otomatis defisit meningkat. Dengan asumsi seteris paribus ya, pendapatannya tetap. Maka pada saat defisit meningkat, tentu pembiayaan meningkat. Dan sebaliknya. Ini contoh eksersis sederhana. Treasury ke sektor real juga begitu. Pada saat realisasi APBN di sektor pertanian kita tingkatkan, sektor perlautan kita tingkatkan, maka pendapatan petani meningkat, maka nanti ada NTP meningkat. Sektor pertanian, ada pendapatan nelayan, nanti NTN meningkat. Dan seterusnya sektor pariwisata, jumlah wisatawan meningkat, sektor real ya, defisit negara meningkat. Sektor perdagangan juga begitu. Itu kaitan treasury dengan sektor real. Kaitan treasury dengan sektor moneter, misalnya realisasi APBN, belanja modal kita naikkan, otomatis konsumsi masyarakat cenderung meningkat, bahkan investasi di masyarakat, di ekonomi meningkat, akan terjadi kecenderungan meningkatnya jumlah uang beredar, timbulah inflasi, inflasi nanti cenderung akan mendorong central bank untuk menaikkan suku bunga, pada saat suku bunga dinaikkan, akan mendorong investasi itu turun. Nah, ini gimana cara menggambarkan ini? Ini sebenarnya common sense saja, Bapak-Ibu. Common sense. Common sense. Research is common sense. As long as it makes sense, it's okay. Tapi kita bisa membantu common sense kita dengan mempelajari literatur-literatur terdahulu. Nah, kemudian pertanyaannya, pada saat nanti variable-variable treasury itu sudah kita analisis, dan kita jadi tahu posisi treasury terhadap perekonomian, perekonomian regional, perekonomian nasional, tentunya kita harus menghasilkan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kita hasilkan, termasuk di KFR, permasalahannya, saya nggak bicara tentang Kandu lain, saya bicara tentang Kandu Jakarta, karena kebetulan kami membuat KFR di Kandu Jakarta. Beberapa kali kami berbicara dengan Pemda, mereka mengatakan rekomendasinya kurang applicable. Kurang, masih sedikit normatif. Jadi nanti ada kriteria rekomendasi efektif bergantung pada kredibilitas kajian. Jadi kalau kita balik ke KFR misalnya, kriteria rekomendasi KFR yang efektif bergantung pada kredibilitas KFR itu sendiri. Kredibilitasnya diukur dari mana? Valid nggak? Variable-variable kaitan-kaitan tadi itu valid nggak? Misalnya, contoh variable itu validitas, kontrak validitinya. Apakah ukuran yang kita pakai untuk mengukur benar-benar ukuran yang sesuai? Contohnya, kita mengatakan, yuk, kita mengukur kepintaran lima orang di sini, di satu ruangan. Kita pakai apa yang sesuai ya? IQ yuk? IQ. Ternyata nggak. IQ ternyata nggak menunjukkan kepintaran atau keberhasilan seseorang. Mungkin itu variablenya nggak sesuai dari sisi konstrak validiti. Kemudian dari sisi internal validiti, hubungan kausalital, sebab akibat. Misalnya, kita mau mengukur. Pada saat belanja, perlindungan sosial saya salurkan melalui KPPN, apakah tingkat kemiskinan itu menurun? Pertanyaannya, memang ada nggak sih secara konsep hubungan sebab akibat antara belanja perlindungan sosial dengan tingkat kemiskinan? Sepanjang itu valid, maka saya mengatakan internal validitinya benar. Kemudian external validiti, apakah dia dapat dijeneralisasi? Makanya kalau kita bicara generalisasi, kita cenderung mainnya di kuantitatif. Kembali lagi, kalau bicara generalisasi, kita cenderung mainnya di kuantitatif. Kualitatif tidak bisa dijeneralisasi. Kemudian, realibilitas. Apakah konsisten ukuran-ukuran digunakan? Dapat direplikasi. Ini contoh ukuran rekomendasi. Saya di Jakarta, misalnya kami di Jakarta melakukan analisis input-output. Maka saya harus jelaskan seluas-luasnya bagaimana saya menggunakan analisis input-output itu. Sehingga kanwil yang lain bisa mereplikasi. Pada saat kajian kami tidak bisa direplikasi oleh kanwil yang lain karena tidak transparan, maka orang akan bertanya, ini nggak jelas. Dari mana dia dapat rekomendasi itu. Kemudian, applicable. Dapat diterapkan dan relevan. Ini yang menjadi challenge ya. Kalau kami di Jakarta, bagaimana rekomendasi kami itu benar-benar bisa doable oleh Pemda sebagai stakeholder utama kami. Kemudian, transferable. Dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Mungkin saya nggak lama-lama. Oke, saya nggak lama-lama lagi. Langsung saja saya policy option. Policy option, pada saat kita menghasilkan satu rekomendasi. Rekomendasi kebijakan apa yang mau kita berikan? Apakah kita mau memberikan rekomendasi kebijakan fiskal, rekomendasi kebijakan moneter, struktural, atau rekomendasi kebijakan treasury saja? Itu juga harus menjadi pertanyaan yang disepakati. Sebagai contoh, misalnya saya kasih contoh ya, Bapak-Ibu. Kami kemarin melakukan analisis korelasi dak fisik dan belanja modal APBD. Ini rekomendasinya bisa kami kasih ke DJPK dan Pemda. Jadi, kami memberikan rekomendasi di kebijakan TKDD. Itu kan bukan dari treasury. Itu maksud saya. Jadi, posisi treasury itu ada di mana? Itu perlu dijawab. Apakah kita hanya fokus memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan di bidang treasury saja? Atau dalam konteks kita menganalisis variable-variable treasury, kita juga memberikan rekomendasi di kebijakan fiskal, bahkan kebijakan moneter. Kita kan RCE, Regional Cepheconomy. Seharusnya bisa kemana-mana sih ya, menurut saya. Tapi itu harus menjadi pertanyaan yang perlu dijawab bersama-sama. Terakhir saja, Bapak-Ibu. Nanti kita bisa sama-sama diskusi saja. Strategi implementasinya bagaimana? Supaya kita lebih tahu posisi yang treasury, mengukur dampak treasury terhadap perekonomian, dan kemudian treasury-nya itu nggak hilang. Jangan sampai juga kita melakukan analisis-analisis ekonomi. Tentunya ketreseriannya hilang. Ketreseriannya nggak clear di situ mana cash management-nya, mana investment management-nya. Bahkan nanti ada BLU ya. BLU is part of treasury kan? Kita juga harus masuk ke sana. Kemudian, maka kita harus melakukan pemetaan variable treasury secara lebih detail. Dan mengidentifikasi kaitannya dengan sektor-sektor dalam perekonomian. Karena kalau kita nggak mengidentifikasi ini, maka nanti kita hilang. Bisa nanti KFR itu semua isinya fiskal, Bapak-Ibu. Kita lupa bahwa kita ini adalah treasury. Saya juga lihat agak-agak mengarah ke sana. Tapi dengan adanya, saya melihat kemarin adanya Alco, Alco itu benar nuansa treasury-nya kelihatan. Kemudian kedua, menyusun kerangka konseptual dampak treasury. Kerangka konseptual itu panduan, Bapak-Ibu. Yang isinya hubungan antara variable treasury dan perekonomian. Dan posisi rekomendasi dari kajian treasury. Rekomendasinya hanya treasury saja, atau bisa ke seluruh sektor dalam perekonomian. Kemudian menetapkan metodologi yang dapat disandardisasi dalam menghasilkan treasury policy advice. Saya propose yang sederhana saja, inferential sederhana. Kalau mau yang kualitatif, ya fine. Tapi diterapkan seperti multiple case study, itu bisa. Atau tools-tools model-model lain yang lebih robas. Kalau istilahnya itu robas, kuantitatif, atau tools-tools itu lebih robas dibandingkan tools-tools kualitatif. Dan terakhir, yang menurut saya paling penting adalah memberdayakan pegawai kandil dengan satu fundamental makroekonomis. Fundamentalnya saja. Nggak perlu intermediate-nya. Nggak perlu advance-nya. Kenapa? Pada saat seorang pegawai itu, karena saya belajar makroekonomi ya, jadi pada saat seorang pegawai itu memahami basic makroekonomi, maka untuk dia masuk ke intermediate dengan advance, dia bisa otodidak sebenarnya. Bisa otodidak kalau dia mau. Tetapi kalau dia memang tidak memiliki latar belakang makroekonomi, kemudian dia mau menganalisis fungsi-fungsi teresori terhadap makroekonomi, mungkin agak sedikit susah. Kalau menurut saya, pribadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjelas, nggak apa-apa. Atau mengkritik, atau tidak sependapat, nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya belajar makroekonomi dari S1, S2, dan S3. Kemudian basic-nya saja, metode penelitian. Karena metode penelitian itu banyak sekali. Tidak ada satu orang sekolah mempelajari semua metode penelitian. Tidak pernah ada. Mau sekolah S1, S2, S3. Tidak pernah ada. At the end of the day, kita hanya pahami saja. Prinsip-prinsip metodologinya. Dan nanti kita, misalnya contoh IO. Saya nggak pernah belajar IO di kampus. Tapi saya mempelajari prinsip itu, kemudian saya lihat, oh ya, IO seperti ini. Oh, CGS seperti ini. Itu gampang untuk masuk ke situ. Sehingga pemberdayaan pegawai ini juga menjadi satu yang kesignifikan. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Semoga maaf kalau saya mengambil waktu terlalu lama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, Mas Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, jadi pemaparan materinya sangat komprehensif. Mulai dari pengenalan sektor-sektor dalam perekonomian, kemudian keterkaitan antara variatu-variatu di masing-masing sektor dengan sektor lainnya, kemudian pola analisisnya seperti apa, kemudian ada juga masuk ke contoh-contoh metodologi, terus tadi juga seperti disampaikan pola, contoh-contoh analisis yang pernah dilakukan di Kampil Jakarta, dan terakhir ada strategi implementasi ke depannya, seperti apa yang perlu kita diskusikan bersama. Baik, kalau itu sekalian, sekarang saatnya kita masuk ke seksi diskusi, jadi di slido sudah ada 8 pertanyaan, banyak nih, lumayan ini. Kemudian di yang live ini sudah ada 2 pertanyaan ya, yang resen. Mungkin untuk sesi pertama kita sediakan waktu untuk 3 pertanyaan dulu ya, Gua Ade ya. Iya, siap. Pertama mungkin saya persilahkan yang pertama tadi resen, Pak Ahmad ya, dari Kanwil di CPB Jateng. Monggo Pak Ahmad. Terima kasih sekali, Mas Moderator, Mas Daryu. Terima kasih paparannya, Gua Ade. Wah ini sangat bagus sekali nih. Sudah-sudah. Dernyata saya kerja tahun 2013, atau Mas Daryu. Saya baru melihat ini yang paling rio ini, Gua Ade. Yang paling rio ini dari 2015, saya mulai ada ASR, yang mulai dari 2015, jadi ini belum terhati-hati sudah menjalankan semua, tapi sudah terhati-hati. Intinya itu cerita teori yang mendasar, kemudian terapannya sampai menggunakan metode yang paling stabil, terhati-hati yang, apa namanya, agak sudah lepas lah, istilahnya yang deskriptif, tapi kita sudah mulai, sudah mulai pengganti, ya, alhamdulillah. Kemudian juga tadi ditampingan juga, ada transmisi, mungkin teman-teman ya, yang bukan lakukan ekonomi atau kehendaknya, ini kalau ibaratnya mungkin teman-teman ya, seperti Bapak-Ibu, kalau naik motor atau mobil, itu teker, menggerakkan apa namanya, busi menggerakkan pembakaran, kemudian tergerak, nah itulah yang kita ceritakan di, Intratif ulang ke-10 itu, jadi kita menggerakkan keempat ya, empat bagian tadi ada, ada meser, ada istilah, ada eksternal, ada, nah itu yang diual, kemudian yang ketiga, karena ini yang paling, menurut saya paling diual yang saya pernah, kalau boleh, jadi piloting, nanti kelelis Indonesia, karena teman-teman ini, keuangan kami itu Pak Cipar Bito, jadi tidak lirang, maaf ya Bu, jawabannya yang doktor-doktor itu, di Jakarta, jadi pimpinan, ini Pak Cipar Bito, metodenya dibagi, ini Pak Tama, jadi punya pola yang sama, kalau rumus atau metodenya berbeda, nanti akan tidak bisa, ini yang menaruh yang dulu, ini yang menaruh, dipakai aja, mungkin ya ini usul ke PLN ya, TIB-nya hotel, ini Pak Arno, tawan-tawan kuliah ini, bisa diterapkan, usul ini usul, nah semuanya bisa diterapkan, nah kemudian, yang paling penting, yang keempat, kreturinya, teman-teman suka lepas, ini semua, maaf, suka lepas, infariasi untuk kreturi, untuk efisif, efisif, dan sebagainya itu, suka lepas, kita lebih banyak, makronya, indikator makronya, itu juga memang bener, tapi kita mau pulih lagi, jangan sampai, juridikah bisa lepas, bahkan pulih, pulih lagi tadi, menyerupi yang alko, yang alko, itu kalau menerima, barang-barangnya, ini kita, dalamnya lebih lanjut, karena nanti kita gunakan, kepenjanya, kepenjanya terutama, tapi rekomendasi, keinfarkannya, kelima lagi, jadi peran kita tadi, akan berkomendasi kepada PMJ, dan tambahin lagi, yang terakhir, yang terakhir, setelah rekomendasi, jadi, itu masuknya, ke penyusunan, RAPB, atau musrenjang, jadi kalau pintu matinya, sampai musrenjang, itu akan dipasuk, jadi, saya sering dulu, Pak Isma pernah, biasa, itu musrenjang, dengan orang, teman-teman, di bawah, dan itu, menjadi masukkan, untuk penyusunan, menjadi RAPB, jadi, rekomendasi kita, kalau dosen-dosen kan, ini, sudah tahu semua, kalau redunikan, hampir semua kabupaten, punya dosen, fakultasi ekonomi, atau, ekonomi, yang ambil dari dosen, saya yakin penelitian, sangat banyak, di penyusunan ekonomi, sangat banyak, nah, khusus kita, yang para, dari para, dari tadi, yang para berkuretur, yang tidak dimiliki, BPR, tidak dimiliki, BII, tidak dimiliki, waktifan, dan sebagainya, dimasukkan saja, kemudian, rekomendasi, dibawa ke, ke penyusunan, RAPB, atau, apapun namanya, atau, miskin, itu, cukup, gara-gara, lima hal, yang, intinya, saya, senang sekali, kalau, itu, dikongsi, metodenya, sama, dikongsi, tapi, lagi, PIC-nya, mohon, diakonomi, mohon, maaf ya, terima kasih, semalamualaikum, berikutannya, berikutnya, baik, terima kasih, Pak Ahmad, atas pertanyaannya, selanjutnya, mungkin, ke penanyaan berikutnya, monggo, Pak Tauhid, yang berhormat, Pak Kepala Kandil, Jawa Timur ini, monggo Pak Tauhid, terima kasih, Mbak Giru ya, pertama-tama, terima kasih, Mbak Ade, ini, appreciated, very much appreciated ya, saya kira-kira kuliah, yang sangat bagus, hari ini gitu, ya, bagi kita semua, tentu yang, yang awam mengenai ini ya, Mbak Ade, tadi, yang menarik adalah, bagaimana, kita melihat, dampak treasury, terhadap sektor-sektor, dalam perekonomian, tadi, yang dilihat, perekonomian, empat itu ya, Mbak Ade ya, empat tadi, empat itu, saya kira itu memang, dari, rumus, ini sebenarnya ya, agregat PDRB ya, apa PDB ya, iya Pak, betul Pak, sebenarnya dari situ, cuman saya itu ingin, kita memposisikan kita, sebagai treasury, seperti apa sih sebenarnya, yang kita bicara, ngebak treasury, berarti treasury adalah something, gitu kan ya, nah, how we can define, our treasury, our Indonesian treasury, apakah treasury itu, tadi disebutkan oleh Mbak Ade, sebagai, mikrofiskal, atau, atau yang mana, gitu ya, karena, buah undang-undang, mungkin, seperti itu definisinya, barangkali, kita melihat dari, apa namanya, konteks lain, treasury, karena saya, saya di mana-mana, menyelenggarakan, high level treasury dialogue, Mbak Ade, di kanwil ini, saya menghitung, treasury kita di wilayah ini, kan, tentu ada dari, pembak, ada dari, perbankan, ya, semua itu, katakanlah, kita bisa ngobrol-ngobrol, mengenai apa yang kita lakukan, karena, karena definisi treasury, oleh, mungkin perbankan seperti apa, oleh, kita seperti apa ya, nah, ini yang kita harus define, kemudian, sehingga kita bisa mengukur, dampak apa, dan bagaimana, yang bisa berpengaruh, dalam, dalam perekonomian ini, itu yang pertama, kemarin juga saya sampaikan, ini, di tanggal 1 November, kalau masalah di pusat ya, di sana, let's define our treasury, kemudian, yang kedua, tentang fiscal policy, fiscal policy tentu saja, arahnya adalah, bagaimana kita membuat, shifting our economy, from our current statement, ke future destination, kalau tadi disebutkan, bahwa, yang dilakukan BKF, itu adalah makrofiscal, dan kita mikrofiscal, di mana irisannya, karena saya, justru melihat, saya di seluruh kanwil, juga saya membuat, membuatkan, progres, implementasi kebijakan, fiscal pemerintah, karena pada dasarnya, keberadaan saya, di suatu wilayah, itu adalah, implementing, our fiscal policy, government fiscal policy, itu kan intinya kan, bagaimana, misalnya, dana-dana yang di alokasikan, dalam bentuk TKDD, itu ter, ter, apa, alirkan di sini, kemudian juga, belanja KL juga demikian, belanja non-KL juga demikian, semuanya itu adalah, termasuk yang mungkin, tidak kita olah, yang diolah oleh pusat, langsung ke daerah, semuanya, fiskal policy, dan kita, terhadap pada, fiskal policy implementation, nah ini, apa nih, apa namanya, kira-kira, bedanya antara, yang dimaksud dengan, kita, mikrofiskal, dengan, the fact, bahwa kita sebenarnya adalah, fiskal policy implementator, akan ada di sini gitu ya, walaupun ya melaksanakan, akan satu-satu kerja juga, nah kemudian, yang, terakhir saya ingin, terkelitik juga, dan saya pernah menantang juga, ke PPS sebenarnya Mbak Ade, karena, selama pandemi, di mana kita sendiri, tadi, bicara tentang defisit, sangat tinggi, kemudian kita juga, intervensi luar biasa, perekonomian gitu ya, melalui, pembelanjaan dari defisit itu, tapi ini dipandang sebelah mata, oleh PPS, mungkin dengan metodologi, yang dia pakai, dan saya selama mengatakan, bahwa, kontribusi pemerintah, terhadap pertumbuhan ekonomi, itu sangat kecil gitu, saya bilang, how can you say that? Kenapa ya? Karena kita lihat, saya hitungkan, sampai di Sumatera Selatan, pada waktu itu, saya bilang, saat itu, saya menghitung sekitar, hampir 50% dari populasi, di Sumatera Selatan itu, mendapatkan, daya beli, daya beli, dari merintah, melalui BLT, melalui berbagai hal, bahkan saya menghitung juga, Mbak Ade, yang mungkin, kita nggak pernah hitung ya, misalnya, seorang pensiunan, daya belinya kan, dari hasil pensiunnya ya, dibayar, kan kita yang bayar juga, walaupun, tidak dibayar oleh, kanwil, dari pusat, ini kan ya, lalu juga, para, apa, honorer, semua, begitu banyak, aspeknya, yang diberikan, daya belinya, bergantung pada, kebijakan fiskal pemerintah, ini, kita dihitung, sebelah mata, bahwa kita, tidak, tidak mempunyai, apa namanya, tidak mempunyai, dampak yang signifikan, padahal, nyata-nyata, bahwa daya beli, masyarakat itu, ditopang oleh, kebijakan fiskal pemerintah itu, nah ini, kira-kira, apa yang bisa kita lakukan, kalau misalnya, kita harus, menghadapi mereka, Alhamdulillah, kemarin saya disimpul, sepakat dengan Bank Indonesia, bahwa, tidak bisa kita dikatakan, apa namanya, pengaruhnya kecil, karena kita benar-benar, memang, mendorong, dan apa, berkontribusi, untuk bagaimana, masyarakat itu, punya daya beli, kemudian bergerak, perekonomian, sedemikian lupa, barangkali, itu, Pak Ade yang ingin saya, konfirmasi ya, terima kasih, atas penjelasannya, sebelumnya, dan, kembali sekali lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Tauhid, mungkin ini, untuk sesi pertama, ini, penanya terakhir ya, Pak Haddad, dari Aceh, silakan Pak Haddad, baik, terima kasih, Mas Heru, selamat siang, Mbak Ade, jumpa lagi, Mbak, terima kasih, Mbak Ade, ini membuka, banyak sekali, Cakrawala, pagi kita, terutama, bagi para penyusun, KFR yang karena, memang selama ini, kita juga, menyusun, KFR ya, pengalaman saya, sebagai PLTKB, PPA2, yang baru, menyusun, triwulan tiga kemarin, kita masih memerlukan, banyak sekali, analisa, terutama dikaitkan, dengan kondisi, regional yang ada di, kanil kita, Mbak Ade, ada dua, yang menarik, dari Mbak Ade tadi, terkait dengan, government spending, ini dikaitkan dengan, inflasi, terus kemudian, dengan tingkat, kemiskinan, ini saya bandingkan, dengan kondisi, yang ada di Aceh, Mbak Ade ya, jadi yang pertama, bahwa memang, kalau kita lihat, teori dari, demand pool, inflation itu ya, itu memang, government spending itu, akan meningkatkan, daya beli masyarakat, yang nantinya akan, mengakibatkan inflasi, itu secara teori ya, tapi kalau dari sisi, studi empiris, yang saya, sudah lihat, kebetulan memang, Bapak Kakak Mil, meminta, untuk bisa melakukan, kajian, terkait dengan hal itu, dan, dari beberapa literatur, studi empiris, yang sudah, kami dapatkan, secara sendiri-sendiri, ataupun, bersama-sama dengan, indikator ekonomi lain, sebenarnya, inflasi itu, tidak terlalu signifikan, apa sorry, government spending, tidak terlalu signifikan, terhadap, kenaikan inflasi ya, walaupun memang, pasti ada ya, tapi pengaruhnya, itu hanya, kecil ya, karena memang, ada banyak faktor, variabel lain, yang berpengaruh, terhadap inflasi, itu yang pertama, terus kemudian, tingkat kemiskinan, Mbak Adek, Aceh ya, kondisi di Aceh, TKDD, itu, peringkat ke-6, kalau nggak salah, ya, transfer ke daerah, dan dana desanya, peringkat ke-6, seluruh Indonesia, tapi, yang mengherankan, adalah, bahwa, tingkat kemiskinan di Aceh, itu, termasuk paling tinggi, yang 15,43, paling tinggi, Sumatera, ya, padahal, dana yang dikelontorkan, terutama dari, BLT, dana desa, ini kan kita berharap, bahwa BLT dana desa, setidak-tidaknya, meningkatkan daya beli, para, keluarga, PKM ya, keluarga, masyarakat, yang menerima BLT, ini ada, sekitar 133 ribu, kalau nggak salah, di Aceh, dibandingkan dengan jumlah, penduduk Aceh yang 4,5, tapi ternyata, itu tidak meningkatkan, secara signifikan, tidak meningkatkan, atau menaikkan, menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh, nah, kami mohon disuplai, Mbak Ade, kalau bisa, ada beberapa studi empiris, yang mendukung itu, tadi, government spending, yang memang meningkatkan inflasi, dan juga, sebenarnya government spending, bisa diharapkan, menurunkan tingkat kemiskinan, mungkin itu, Mbak Ade, terima kasih, sekali lagi, saya, sangat berterima kasih sekali, atas materi yang disampaikan oleh, Mbak Ade, selamat siang, siang, makasih Pak, jadi, tadi, saya ada, tiga penanya, pertanyaannya banyak, gitu, dan, apa namanya, pertanyaannya, yang tanya berat-berat, ibu, mungkin langsung, kalau penanya pertama, ya, yang dari, Jawa Tengah, Pak Ahmad Kofi, Pak Ahmad, yang terkait dengan, terkait dengan, terkait dengan, terkait dengan, terkait dengan ekonomi, kemudian, agak usulan untuk, yaudah, yang sudah dipakai oleh Jakarta, diterapkan saja, untuk yang lain-lain, gitu, ini mungkin, bentuk apresiasi, atas, apa yang dilakukan oleh Jakarta, ini, kemudian, masalah presuri juga, jangan sampai lepas, tadi, dan Pak Ahmad juga sepakat, kalau, apa namanya, alkohol tadi, bagus, karena itu menyentuh ke, kemudian, setelah jadi rekomendasi, apa yang kita masuk, apa yang kita hasilkan dari, KFR, misalnya itu, kalau bisa, agar bisa dijadikan, masukan bagi salari, bagi penda, baik dalam menyusunan APBD, maupun dalam proses, mungkin di musikkan bank, gitu ya, itu mungkin, itu pertanyaan dari Pak Ahmad, terima kasih Mas Daru, terima kasih Mas Ahmad ya, jadi, bagus sekali tadi ya, masukan-masukan ya, bukan pertanyaan ya, saya lihatnya sebagai, lebih kemasukan ya, Juknis, seperti saya contoh, Juknis KFR, yang sudah disusun oleh, Direktur APA, itu sudah bagus banget ya, kalau menurut saya, sudah bagus sekali gitu ya, cuma nanti tinggal, apa, dipetakan lagi, mana memang, yang lepas, variable treasury-nya, misalnya, kita misalnya, NTP, NTN, gitu ya, analisis, NTP, NTN, itu variable treasury-nya, di mana ya, oke, dari realisasi belanja, apa tuh, tadi saya katakan, pertanian, di mana gitu, dari sisi alokasinya, kalau alokasi, bukan treasury, alokasi itu ada di DJA, dari sisi mananya, treasury-nya gitu loh, itu yang, mungkin perlu di, klarifikasi lagi, gitu ya, jadi clear, posisi treasury-nya itu di mana, ya, karena saya lihat, banyak, yang blur, contoh tadi, yang contoh, kita analisis penyaluran TKDD, di DKI Jakarta, at the NUD, lepas treasury-nya, itu adanya di, DJPK, atau fungsi alokasinya, DJA, nah itu mungkin yang perlu diklarifikasi di situ, mungkin, yang sudah bagus itu bisa, memang nggak bisa satu kali jadi ya, kalau menurut saya ya, perlu ada tahapan-tahapan, untuk, benar-benar yang saya dengar, yang arahan dari Pak Ses adalah, treasury itu fondasinya kelihatan, jangan sampai kita jadi RCE, fondasi treasury-nya hilang, gitu ya, nah itu yang perlu dipetakan secara detail, saat ini sendiri, saya seperti tadi, saya eksersis-eksersis saya, Mas Ahmad itu masih, eksersis sederhana, ya, bisa kita edit kompleksitasnya, gitu loh, nah, tapi itu memang butuh teamwork ya, yang luar biasa, saya rasa teman-teman tim champion, di kantor pusat juga sudah memikirkan ya, mungkin dari apa, timnya Pak Harno, Pak Ismail, dan kawan-kawan juga, tapi masukan yang bagus, dan memang saya juga sepakat, karena ini juga idenya dari kantor pusat, bahwa akan ada metode yang terstandardize, gitu ya, sehingga pada saat juga nanti, analisis, kalau ya dia terstandardize, satu, keuntungannya apa, bisa dilakukan analisis komparasi, kedua, dia dapat dikompilasi, karena kita nggak bisa mengkompilasi apa-apa yang tidak ada standarnya, jadi nanti pada saat, pimpinan kita, mau merumuskan satu kebijakan, either itu kebijakan di bidang treasury, atau lintas sektor ekonomi, itu lebih sifatnya evidence-based, ya, nah, kemudian misalnya rekomendasi-rekomendasi KFR, dipakai di daerah untuk nusrain bank, ya, mungkin silakan-silakan saja ya, mas, ya, kalau saya, ya, tapi, apakah linknya langsung terkait ke sana, saya nggak tahu, gitu ya, karena kembali lagi, posisi kita treasury, kita ada namanya DJA, ya, saya, mohon maaf ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf, ini pendapat pribadi, gitu ya, karena saya pernah belajar spending review di Belanda, belajar ke Kementerian Keuangan Belanda, mengenai spending review, spending review itu somehow, ranahnya penganggaran, ya, tetapi kalau dia mau dibawa ke ranahnya treasury, fine, tapi tadi yang saya sampaikan, kalau treasury mau mengukur alokatif efisiensi, secara konsep ya, bukan alokatif efisiensi yang dikonsepnya PA, itu bukan, alokatif efisiensi itu, apakah anggaran itu telah tergelontorkan sesuai dengan prioritasnya, itu alokatif efisiensi, jadi kalau dia prioritas tiga, ternyata jumlah anggarannya di, anggaran ke sepuluh, berarti dia alokatif efisiensinya tidak tercipta, itu ada di ranahnya DJA, sedangkan kalau bicara tentang agregat efisiensi, itu ada di ranahnya BKF dengan mungkin Bapak Nas duduk bersama, ya, seperti itu. Nah, jadi itu, silakan, kalau memang bisa, ya, bagus sekali itu, kalau Jateng bisa memang, KFR bisa langsung diinsert, atau diintegrasikan dalam kebijakan, apa, itu luar biasa, mungkin bisa dilaporkan ke Pak Dirjen, itu suatu prestasi yang luar biasa, prestasi yang luar biasa, tapi, terima kasih Mas Ahmad, atas, apa, masukan-masukannya, analoginya juga tadi bagus banget ya, analogi apa tadi, motornya, mantap, biasanya kalau orang-orang yang suka beranologi, itu orang-orang, out of the box ya, makasih ya Mas Ahmad. Kemudian kedua, wah, ini Pak, Pak Tohid ini mentor saya ini, saya di kompre nih Pak, wah, apa-apa kompre saya ini. siapa? Jadi, pertama Pak, bagaimana kita bisa memperkenalkan kebijakan? Saya pikir, ini adalah pertanyaan yang sama, orang-orang sudah bertanya, selama-selama, dari waktu ke waktu. Karena kebijakan-nya, pada akhirnya, kebijakan-nya berdasarkan konteks. Kebijakan-nya Australia, konteks-nya berbeda dengan kebijakan-nya Belanda. Kebijakan-nya Belanda, berbeda konteks-nya dengan kebijakan-nya Singapura. Nah, sekarang tinggal komitmen pimpinan. Mungkin Pak Tohid yang lebih tahu lah ya Pak, how we can define treasury. Mau ambil posisi di mana treasury-nya? Apakah hanya mau fokus treasury dalam arti sempit? Ya gitu ya Pak, ya silakan, itu kan kembalikan ke pimpinan Pak. Apakah treasury dalam arti luas? Dalam arti luas, yang kalau menurut saya sekarang ini agak arti luas juga ya, sampai-sampai kemana-mana ini arti luas. Apalagi nanti mau ada integrasi, treasury integrated ya, katanya manajemen investasi, itu is part of treasury gitu ya. Terusnya itu kan dalam arti luas. Nah itu, saya nggak bisa jawab itu Pak. Mohon maaf Pak. It's not my area of expertise, ini areanya Pak Tohid, malah ini sebagai pakar undang-undang keuangan negara. Tapi saya bisa jawab yang nomor dua Pak. Yang nomor dua, mungkin saya jelaskan kenapa saya mengatakan dia itu mikrofiskal. Jadi kenapa saya katakan itu, itu kan apa ya, tadi yang seperti ini. Jadi kalau bicara tentang fiskal, bicara tentang kebijakan fiskal, sebenarnya dalam bahasa OECD, itu adalah budgeting. Dalam bahasa OECD, kalau fiskal itu budgeting. Artinya insert anggarannya. Jadi kalau misalnya fiskal diimplementasikan, boleh bisa dikatakan implementasi fiskal. Tetapi boleh juga, saya dengan perspektif saya, saya mengatakan mikrofiskal. Kalau tadi perspektifnya Pak Tohid, implementasi fiskal. Gitu ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Tetapi pada saat orang mengatakan fiskal, itu dia selalu menganalogikannya dengan proses penganggaran. Jadi pada saat kebijakan fiskal ekspansif, apakah anggaran belanjanya ditambah? Bukan apakah anggaran belanjanya terrealisasi? Bukan. Tapi apakah anggaran belanjanya ditambah dulu? Nah, makanya untuk sampai dia benar-benar anggaran belanjanya ditambah, itu menciptakan transmisi terhadap perekonomian, maka perlu adanya mikrofiskal yang menyukung makrofiskal itu bisa berhasil. Nah, bicara tentang makrofiskal, maka dia akan fokus nanti kepada disiplin fiskal saja. Makanya agregat belanja berapa, agregat pendapatan berapa, agregat divisit berapa, agregat utang terhadap PDB berapa. Itu disiplin fiskal. Dia fokusnya di sini. Makanya saya katakan dia makro, karena fokus pada agregat. Undang-undang APBN kan agregat. Pak Tohid yang buat undang-undangnya. Saya nggak pernah ikut-ikutan. Undang-undang APBN agregat. Terus didetailkan dalam perpres rincian APBN, baru ke DIPA. Nah, DIPA itu kan mikro. Kita kan ada di pelaksanaan DIPA. Jadi makanya, tadi kalau bicara tentang public expenditure management, tingkatannya mulai dari, ini agregat efisiensi artinya disiplin fiskal, alokatif efisiensi artinya efektivitas, operasional efisiensi artinya efisiensi. Jadi bukan berarti katanya ini efisiensi-efisiensi artinya efisiensi. Tidak. Efisiensi adalah output per input yang paling terjaga. Itu efisiensi. Kita kalau ekonomis, inputnya nol, outputnya nggak dapat, nggak apa-apa. Nah, jadi pada saat, apa alasan saya mengatakan mikrofiskal? Karena treasury ada di efisiensi operasional, Pak Kanwil. Dia tidak berada di fokus pada agregat fiskal. Makanya agregat fiskal itu adalah makrofiskal. Itulah PKF dengan BJA. Kita nggak ada di berada di ranah itu. Itu yang, apa sih, alasan saya mengapa saya mengatakan treasury mikrofiskal. Walaupun yang dikatakan oleh Pak Kanwil itu benar sekali. Kita adalah implementasi kebijakan fiskal. Ya, itu sangat-sangat benar. Cuma ini cuma perspektif saja untuk mem-breakdown bahwa variable dari mikrofiskal itu berbeda dengan variable makrofiskal. Supaya nanti kita nggak ketelingsuk. Jadi, saya sepakat bahwa yang namanya treasury adalah implementasi fiskal, tetapi dalam konteks public policy, dikotomi antara policy dengan implementasi sudah nggak ada lagi. Karena nanti di ranah implementasi fiskal, kita juga, somehow katanya merumuskan kebijakan fiskal. Tapi itu suatu yang berbeda. Kemudian nomor ketiga, kontribusi pemerintah terhadap ekonomi. Itu size of government. Dulu guru saya, gurunya Pak Tohid juga, pas siswa pernah ajarin saya, the law of ever increasing government expenditure. Bahwa yang namanya government expenditure itu nggak pernah berkurang. Selalu naik. Nah, tetapi penelitian di OECD mengatakan berapa sih optimum size of government yang diukur dari belanja pemerintah dibagi dengan PDB. Itu di optimum size-nya katanya nggak lebih dari 25%. Tadi kalau ada pendapatnya BKF bahwa kita government spending terhadap PDB masih kecil mungkin saja, karena 16 kita. Belanja kita kan 2.500 triliun. Sedangkan PDB kita kurang lebih sekitar 15 ribuan. Itu masih 16. Ya, itu juga mas hap sih. Tapi kalau saya belajar dari IMF, IMF mengatakan beware. Seperti yang dikatakan Pak Tohid tadi. Bukan 2.750 ya? Bukan 2.500, 2.750. 2.750 bagi 15 ribu, Pak. Bagi 15 ribu berarti less than 16%. Sedangkan di optimum size-nya itu 25%. Tetapi kalau IMF mengatakan, no, kalau itu OECD. OECD mengatakan optimum size-nya 25%. Tapi kalau IMF seperti yang dikatakan Pak Tohid, no, 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 25%, no, berapa persen. Hati-hati kalau pemerintah kegedean, maka akan timbul crowding out effect terhadap private sector. Disitulah yang tadi Pak Pak peratakan, akan muncul daya beli masyarakat jadi terganggu. Kalau pemerintah itu kegedean size-nya. Jadi ini kembali lagi ke mas hap sih. Mas hapnya apa yang mau kita pakai. Kalau saya sih, saya senderung yang modelnya IMF. Kita lihat-lihat saja mau 16, mau 20. Asal private sectornya itu tidak tercrowding out effect dari government spending itu tidak terlalu besar terhadap private sector. Sehingga private sector tidak memiliki ruang gerak. Karena pemerintah terlalu berkuasa dengan melalui government spending-nya. Mungkin itu Pak, Pak Tohid, guru saya, mentor saya. Mungkin Bapak bisa menambahkan. Atau melengkapi. Terima kasih, Pak. Barangkali nambah sedikit, Pak. Mbak Ade, ini kalau benar datanya ya. Di Jawa Timur ini saya sudah menghitung. Karena klaimnya adalah, menurut data yang dikirimkan ke antar pusat, ada sekitar 7,5 juta KPM di Jawa Timur yang menerima intervensi pemerintah. 7,5 juta itu sama dengan more than 70% of population here. Populasinya di sini itu sekitar 41 juta. Populasinya ya. 40,7 sebenarnya. Nah, padahal KPM-nya itu mencapai 7,5 juta. Padahal, padahal kantar pusat menghitung KPM itu 4. Kalau saya 3. Kalau saya setiga ngitungnya supaya aman, 4. 4 kali 7 juta itu 28. Iya kan? Tambah dengan 2 juta, 30. 30 per 40. Segitulah jumlahnya. Yang mendapatkan intervensi saya beli dari pemerintah. Itu tambahan untuk kita ini, kita apa namanya, kita kita pikirkan kembali apa benar datanya itu. Terima kasih. Siap, siap. Siapa? Itu aja, terima kasih. Siapa Pak Lalu? Ya, kembali Bu Anasero ya, Mas Ero? Ya, Bu Ade. Jadi, keperananyaan ketiga, Bu Ade. Pak Haddad ya, jadi Pak Haddad itu sudah pernah gitu berdasarkan apa namanya, instruksi dari Pak Kandil melakukan kajian tentang dampak dari belanja terhadap inflasi, terhadap kemiskinan, diberapainya, ternyata kok hasilnya tidak signifikan gitu ya Pak Haddad ya. Nah, dan Pak Haddad tadi meminta kayak semacam supply literatur gitu yang telah dilakukan gitu. Mungkin untuk melengkapi literatur-literatur yang sudah dimiliki dan mungkin melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haddad. Oke, jadi memang Pak Haddad memang kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering ya, teori misalnya gini, kita mau menguji dia. Misalnya menguji. Tadi kan apa ya, setelah diuji tidak ada gitu ya hubungan antara government spending mengakibatkan inflasi di Aceh gitu ya. Nah, sama saja seperti teori misalnya begini, teori mengatakan kalau belanja modal kita tingkatkan, maka akan muncul tenaga kerja baru. Maka tenaga kerja baru ekonomi bergerak, ekonomi bergerak, investasi meningkat, konsumsi meningkat, PDB, PDB, PDRB meningkat. Tetapi ada konteks, walaupun belanja modal itu kita tingkatkan, ternyata tenaga kerja tidak ada yang bergerak. Di sinilah butuh penelitian kualitatif yang konteks spesifik. konteks spesifik. Tadi kalau misalnya government spending ternyata enggak menimbulkan inflasi. Sekarang pertanyaan government spending-nya cukup besar apa kecil itu kan nanti perlu lihat. Jadi kalau secara teori, bisa saja secara teori dia memang harusnya menimbulkan efek, tetapi pada saat kenyataannya tidak menimbulkan efek, disitulah kita harus cari untuk memberikan policy recommendation atau policy advice. Nah, nanti mengenai supply bisa masadat ya, nanti kita supply sekarang tuh enak banget ya nyari jurnal, enggak kayak dulu, zaman dulu soalnya sekarang nyari jurnal dimana-mana dapet gitu ya, dari PNRI, dari Google Scholar, dari Ski Hub, dari mas Heru lebih paham gitu ya, yang masih fresh ya. Gitu ya, nanti kita, ini Mas Hadet ya, kita kontak-kontakan. Sip, thank you. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Hacar dan Profit. Jadi selanjutnya kita beralih ke sesi kedua tanya-jawab ya ini di room Zoom juga sudah ada satu yang resen, nanti sama seperti sesi pertama tadi kita ambil tiga pertanyaan, satu dari Pak Ibnu dari PPK BLU dan nanti dua saya ambilkan dari Saito. Untuk pertanyaan pertama mungkin pada Pak Ibnu dipersilahkan. Mohon dipersingkat ya Pak Ibnu ya. Mohon izin Mas Heru. Bu Ade, mohon izin bertanya ini terkait materinya ya. Siap. Ada dua pertanyaan ini. Yang satu mungkin saya nggak tahu ya apa setelahkan ke Bu Ade atau enggak ya. Ini mohon izin nggak menyalakan kamera karena koneksinya kurang stabil. Siap. Terkait komitmen ya, komitmen dari organisasi ini di Kanwil. Mungkin Bu Ade juga tahu ya kalau kita mau ngolah data pasti kan butuh aplikasi. Aplikasi statistik terkait mungkin FU, SPSS, atau ya Stata yang lain-lainnya. Dan yang lainnya. Nah, lisensinya itu kan pasti berbayar ya. Kita apakah ada komitmen dari organisasi ya nanti untuk pembelian lisensi itu bagi Kanwil-Kanwil. Karena kalau kita membuat kajian dengan software yang terkait PRSI gitu kan kayak mungkin kurang berkah gitu ya menurut saya gitu. Terkait juga sama yang tadi pembahasan jurnal itu ya tadi Bu Ade bilang ada Sci-Hub itu kan juga termasuk kegiatan PRSI ya menurut saya. Apakah nanti ada komitmen dari organisasi? Sci-Hub bukannya legal itu? Legal itu ya berarti ya? Bukan legal ya? Tahu saya enggak sih Bu. Oh enggak ya? Maaf, maaf. yang saya tangkap yaitu sampai di tahap diagnostik atau deskriptif ya. Nah kalau menurut Bu Ade ini apakah lebih tepat kalau kita tingkatkan ke level selanjutnya yaitu predictive sebenarnya kan kalau dari kebijakan akan lebih tepat jika kita punya predictive-nya juga jadi kita tahu nih misalnya di predictor tentu kita sudah tahu angkanya dan kita bisa membuat sebuah decision making dari angka yang sudah kita prediksi tersebut tadi kan kita cuma sampai di diagnostik ya bagaimana pengaruhi pada ini terus kita buat sebuah apakah mungkin lebih tepat jika dia tingkatkan ke analysis predictive terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibu jadi ada pertanyaan masalah komitmen organisasi menyediakan software dan masalah OTL yang saya jawab apakah apa namanya analisis kita bisa ditingkatkan lebih jauh ke level predictive tidak hanya diagnostik dan mengambil kesimpulan dari situ kemudian nih saya ambil dua pertanyaan dari slider ya yang pertama dari Pak Burhan ini dari DCPP berapa lamakah transmisi kebijakan belanja dapat dirasakan oleh perekonomian apakah ada cara mengukur dampak tersebut secara mingguan itu satu dari Pak Turhan kemudian satu lagi saya ambil dari pertanyaannya Pak Furni dari Kalsal apakah opini laporan keuangan Pemda berpengaruh secara langsung terhadap ekonomi regional atau butuh variable lain yang memediasi keterkaitan variable-variable tersebut itu jadi ada tiga penanya dari Pak Burhan kemudian akhir Pak Tosud oke bagaimana Pak Harno mungkin menjawab izin Pak Harno atau makasih makasih Pak Harno Pak Harno dari PPK BLU intinya bahwa apakah nanti ke depan itu organisasi menyiapkan suatu software yang sifatnya dalam tools-tools untuk melakukan analytical ini kalau di desain penataan organisasi kita itu walaupun sampai saat ini belum apa itu di HCTP itu sudah ada PMK terbaru 118 yang mana nanti konsep big datanya terkait dengan penyediaan data yang akan digunakan kantor vertikal maupun kantor versi pusat untuk melakukan data analytical nanti baik dari data mining dari data apa itu data yang sudah warehouse yang sudah siap untuk dipakai dalam rangka bisnis intelijen itu sudah kami siapkan di penataan organisasi di PMK 118 nanti terpusat di SITP nanti bisa SITP akan menyediakan kebutuhan datanya kemudian terkait dengan penggunaan software yang tadi yang disampaikan misalkan ketika kantor wilayah untuk ataupun bahkan KPPN untuk mengambil data bersekurus kemudian data ini baik yang sifatnya data panel maupun data time series ataupun data yang apa itu yang cross-section yang nanti dengan eh apa itu yang yang ada nanti kita akan coba komunikasi dengan SITP apakah kita akan siapkan secara menyeluruh yang bisa dipakai oleh kantor vertikal dalam hal ini kanwil untuk menggunakan tool-tools yang berlisensi nanti karena di penataan kelembagaan keorganisasi itu di salah satu sub-date yang nanti yang akan dibangun di PMK 118 itu memiliki tugas untuk memastikan apa itu jaringan maupun sokber yang perangkat lunak maupun perangkat keras yang ada di DGBP ini nanti kita akan komunikasikan seperti tahun kemarin Bapak Ibu sekalian sebagai informasi saja saya saya sudah koordinasi dengan OTL sudah koordinasi dengan Direkturat terkait dengan penggunaan apa itu contohnya penggunaan data data yang di apa itu misalkan data Bloomberg ataupun data yang di International Financial Statistik itu IFS itu kita berbayar berbayar walaupun secara KMNQ itu Pusintek sudah melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa badan lembaga yang menyiliapkan data secara internasional maupun secara nasional kami juga sudah melakukan kerjasama itu bahkan kita sudah berbayar berbayar pelangganan Direkturat SMI Direkturat PKN tapi waktu itu kita akan bangun data itu bisa digunakan bisa diakses oleh Canville namun pada waktu itu memang ada beberapa persiapan nanti kita akan sinkronkan dengan Big Data termasuk penyediaan software perangkat lunak maupun perangkat keras yang untuk yang kebutuhan ini nanti kita akan segera biar sinkron dengan penataan desain kelembagaan organisasi DGPP mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati terkait dengan kebijakan ataupun penataan kelembagaan organisasi dalam langkah mendukung pengembangan data analytical yang siang ini kita bicarakan terima kasih Mbak Adi monggo Mbak Adi baik mungkin saya langsung ke tadi pertanyaannya masih Mas Puji apakah kita perlu melangkah ke diagnostik preskriptif tergantung saya selalu mengatakan alat analisis metodologi analisis itu kita kalau kita mau motong kertas kenapa kita harus pakai cangkul kalau kita bisa pakai pisau jadi tergantung tujuannya untuk apa kita menggunakan tools-tools yang sophisticated yang kompleks yang ribet padahal kita tidak mengarah ke situ jadi termasuk termasuk Stata Infuse R saya sih senangnya pakai Excel Excel aja sudah cukup tetapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan Stata Infuse nggak apa-apa karena dulu saya juga profesor saya mengatakan begitu kalau kita mau motong kertas pakai gunting aja lah udah nggak usah pakai golok gitu ya tapi kalau memang tujuannya memang untuk motong kayu pakai gergaji tergantung dari tujuannya jadi saya kembalikan ke Mas Bujono tergantung tujuannya kalau seandainya kita prediktif apa yang mau kita prediktif polisi opsin apa yang mau kita tawarkan kepada pimpinan untuk bisa diintegrasikan dalam kebijakan mungkin kemudian dari Pak Mas Burhan berapa lama transmisi fiskal itu termanifestasi dalam perekonomian jadi transmisi fiskal itu kan bisa diukur melalui multiplier effect sebenarnya nah multiplier effect ini dia gede atau kecil ada ukuran-ukurannya tergantung pertama instrumen apa yang dipakai penelitian mengatakan instrumen pajak itu multiplier effect nya selalu lebih kecil daripada instrumen belanja gitu kemudian kedua dari apa namanya ukurannya ukurannya gede gak gitu dari size of fiskalnya belanjanya yang mau kita gelontorkan gede banget gak material gak signifikan gak jadi itu menentukan berapa lama dia bisa tertransmisi ke dalam variable dalam perekonomian termasuk variable makro ekonomi fundamental nah tetapi in general secara secara umum rule of thumb nya yang namanya kebijakan fiskal itu medium and long term tapi monetary itu lebih kepada short term terlihat dalam perekonomian terakhir dari mas Gafur apakah opini keuangan pemda berpengaruh terhadap makroekonomi dan apakah ada variable-variable lain nah itu yang perlu dicari menentukan variable apa yang mau diregress dengan variable apa itu bukan cuma kita suka-suka saja itu harus di-derive dari teori dan konsep kalau teori dan konsepnya tidak ada harus dilakukan studi pendahuluan salah menentukan variable dependent salah menentukan variable independent salah menentukan variable intervening dan salah menentukan variable control itu juga akan membuat jadi salah makanya dalam penelitian-penelitian formal di universitas ada orang-orang buat tesis dari awal sudah salah menentukan variabelnya pada saat hipotesisnya di-reject maka dia akan melakukan data mining which is kriminal dalam dunia akademik mungkin Mas Heru juga paham makanya untuk menghasilkan hubungan variable-variable itu butuh yang namanya literature review atau kita nggak usah ngomong literature review itu kan bahasa universitas tetapi studi-studi pendahuluan jadi kalau misalnya kita harus lihat dulu apa sih studi-studi pendahuluan terkait opini keuangan PMDA itu saya pernah lihat studi yang mengenai ada pengaruh opini keuangan suatu perusahaan swasta terhadap opini laporan keuangan terhadap suatu perusahaan private terhadap kinerja keuangan tetapi kita nggak bisa langsung tarik-tarik variable nanti pada akhirnya reject semua saya nggak bisa menjawab apakah yes or no itu perlu adanya lagi literature review yang lebih kita untuk menentukan variable mungkin demikian mas 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 ya terima kasih jadi apa namanya di slide ini sekarang ada tambahan banyak pertanyaannya ada 12 sepertinya tidak mungkin kita bahas semuanya karena waktunya tinggal sedikit lagi tapi ini untuk saya pilih mungkin dua dulu kali ya nanti waktunya nggak cukup yang pertama dari Pak Ahmad tadi disampaikan bahwa transmisi kebijakan moneter itu cepat dampaknya gitu ya kenapa bunga bank tidak langsung turun ketika BI menurunkan suku bunga itu pertanyaan dari Pak Ahmad selanjutnya dari Pak Sandra apa saja belanja pemerintah dalam program PCPEN yang memiliki dampak treasury terhadap sektor-sektor dalam perekonomian mohon dapat diberikan contoh metode analisisnya itu dua pertanyaan oh ya mengapa bunga bank tidak turun pada saat B menurunkan suku bunga acuan kalau suku bunga acuan turun kan bank harus turun saya kurang paham mungkin ada yang bisa membantu saya alasan bank sulit menurunkan suku bunga kredit saya nggak tahu mungkin ada hitung-hitungan mengenai rasio-rasio yang harus dia pertahankan atau misalnya minimal saya kurang paham tetapi yang serpaman saya kalau suku bunga acuan turun maka bunga bank juga harus turun maksud saya bukan transmisi dari bank sentral kepada bank bukan transmisi dari bank sentral kepada bank komersil tetapi transmisi kebijakan moneter terhadap perekonomian hari ini hari ini BI membuat suku bunga acuan itu menjadi nol maka berbondong-bondong orang akan menarik uangnya ke sektor perekonomian jadi saya kurang paham kalau dari kenapa BI bank sentral ini tapi bank komersil itu saya kurang paham mungkin ada rules-rules of the game dari bank yang masih membolehkan dia mempertahankan suku bunga existingnya itu saya nggak tahu tapi yang saya mau tadi saya katakan lebih kepada transmisi kepada sektor ekonomi sektor perekonomian kemudian yang kedua tadi apa ya Mas Heru ya apa saja belanja pemerintah dalam program PCPEN yang memiliki dampak presuri terhadap sektor-sektor dalam perekonomian mohon dapat diberikan contoh metode analisisnya metode analisisnya kita kemarin pakai CGE kita mengatakan bahwa yang namanya yang namanya penempatan PEN ada penempatan uang terhadap bank DKI yang namanya penempatan uang terhadap bank DKI ternyata dia menggerakkan sektor-sektor terkait itu kita pakai analisis CGE tadi ya itu metodenya tapi memang softwarenya nggak ada di kita softwarenya kita minjem dari universitas katanya softwarenya itu harganya 100 juta kita nggak punya itu salah satu contoh nanti kami bisa share analisis kajian PEN-nya DKI Jakarta nanti bisa dilihat bagaimana kami menganalisis anggaran PEN itu dan dampaknya terhadap perekonomian dan dari aspek treasury-nya kebijakan treasury apa yang harus diambil itu kami rekomendasikan di sana juga mungkin nanti bisa kita share itu Mas Heru terima kasih baik ini masih ada tiga menit jadi mau licin untuk menambahkan mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari slido saya ambil dari pertanyaannya Pak Suntari dari Kanwil Provinsi Kalteng mengapa dengan pariato treasury penelitian kita sebaiknya pengukuran efisiensi atau operasional bukan pada pengukuran efektivitas begitu ini bicara tentang konsep ya bicara tentang konsep konsepnya adalah bicara tentang efektivitas efektivitas itu kita mengukurnya harus mulai dari proses perencanaannya itu ada di penentuan prioritas di Bapenas dan atau Bapeda dalam hal ini itu bukan ada di ranah kementerian keuangan apakah anggaran itu efektif begini saja simple saya mengatakan bahwa prioritas pertama saya adalah anggaran kesehatan tetapi ternyata anggaran kesehatan itu nomor 10 tertingginya itu kan gak jelas dari sisi penganggarannya sudah salah bagaimana mengukur efektivitasnya jadi konsep dari penganggarannya itu asumsinya harus terpenuhi dulu baru kita bisa mengukur efektivitasnya dan untuk memastikan asumsinya terpenuhi itu bukan di ranah treasury itu ada di ranahnya DJA dan di ranahnya Bapenas menurut saya tetapi kalau di ranahnya treasury which is Direkturat Jenderal Perbendaharaan kan kita ngomonginnya pembayaran ya pembayaran anggaran penyaluran anggaran pada saat anggaran itu disalurkan habis kan pertanyaannya apakah outputnya ada atau outputnya kabur semua hilang nah disitu kita bisa upur ranah treasury tetapi kalau bicara tentang efektivitas kita harus upur dulu asumsinya ada benar belum ya kan asumsinya benar itu ada di orang lain apalagi bicara mengukur efisiensi agregat dari fiskala itu ada di BKF BKF yang sifatnya lebih nasional bukan di ranahnya treasury di kita di Direkturat Jenderal Perbendaharaan jadi kalau kita memang benar-benar mau melakukan spending review ya kita saya sih cenderung fokus ke operasional efisiensi bahkan kalau di Belanda spending review itu diserahkan ke KL-nya Menteri Keuangan cuma ngecek oh iya semening review kamu tercipta efisiensi sekian euro yang ini inefisiensi sekian euro yang tercipta efisiensi saya kasih kamu budget dividen yang tidak tercipta inefisiensi kamu saya potong anggarannya bahkan di Inggris ditutup KL-nya kalau efisiensi tidak tercipta jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini DGPP atau DGA cuma ngeliat aja apa yang dilakukan KL gitu ya itu alasan kenapa saya mengatakan kita harusnya fokusnya kepada operasional efisiensi baik terima kasih banyak Bu Ade ini mohon maaf karena waktunya sudah jadi masih ada beberapa pertanyaan di slido yang belum jawab terus satu lagi Bu Ade kita tadi diminta oleh Panitia untuk memilih itu penanya untuk mendapatkan souvenir menurut informasi dari Panitia sebenarnya ada 10 tapi tadi pertanyaan yang disampaikan yang bisa di kita tanggapi ada 9 gitu jadi dengan begitu mungkin ini ya semua yang penanya-penanya nanti mungkin dari pihak Panitia akan menghubungi jadi tadi ada Pak Hajat ada Pak Tohib ada Pak Ibnu kemudian Pak Fajar dari Jawa Tengah selanjutnya tadi ada Pak Burhan Pak saya lupa Pak Candra Pak Ahmad dari Kandilbabel kemudian Pak Suntari ya semua yang nanya tadi pohonnya di dapat sebenarnya selamat selamat baik dengan berakhirnya atas diskusi ini berarti berakhir juga acara FCD kali ini terima kasih Bu Ade atas sharing apa namanya sharing materinya sharing ilmunya ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kita di Kandil terutama yang sedang mendapatkan tugas untuk menjadi regulansif ekonomi harapannya ini menjadi diskusi terakhir karena output yang diharapkan itu nanti ada suatu metode yang terstandarisasi dan tadi juga ada beberapa rekomendasi yang mungkin memang perlu kita diskusikan di kedepannya mungkin itu dari saya terima kasih atas partisipasinya Bapak-Ibu sekalian mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu acara ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu semoga selalu sehat Ibu dan Bapak Baik Bapak-Ibu yang berbahagia sebelum mengakhiri acara ini mari kita mengabadikan mohon berserga ini dengan berfoto bersama Bapak dan Ibu kami pohon untuk dapat berposter di JTB Handal yaitu dengan meletakkan tangan terkepal di depan dada seperti ini kami persilahkan kami mohon untuk bersiap dan akan kami ambil dalam 3 kali catcher yang pertama 3 2 1 2 3 2 1 dan yang terakhir 3 2 1 terima kasih Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu terima kasih Baik Bapak-Ibu yang berbahagia seluruh rangkaian acara focus group discussion pola dan metode analisis dampak traceri terhadap sektor-sektor dalam perekonomian telah paripurna kita ikuti bersama suaranya ilang Mbak Tita apakah sudah terdengar jelas suara saya sudah baik mohon maaf karena kendala teknis baik Bapak-Ibu yang kami hormati rangkaian acara focus group discussion pola dan metode analisis dampak traceri terhadap sektor-sektor dalam perekonomian telah paripurna kita ikuti bersama terima kasih atas waktu terbaik yang Bapak-Ibu berikan untuk mengikuti acara ini semoga acara ini semakin menjadikan Direktura Jenderal Perbendaharaan mampu melakukan analisis dan mengukur sejauh mana peran fiskal yang dilakukan Direktura Jenderal Perbendaharaan mampu memberikan manfaat dan berkontribusi maksimal pada seluruh sektor perekonomian dapat memberikan feedback perumusan kebijakan yang tepat dan diandalkan serta mampu memproyeksikan bagaimana rekomendasi kebijakan traceri dan fiskal yang tepat ke depannya sehingga tentunya dapat memberikan manfaat dalam mendukung perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia akhir kata saya Andita Vidya Putri undur diri terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terbaik semua mbak Adi mbak Kandung mbak Kandung mbak Seru seru mbak Kandung mbak Kandung mbak Kandung mbak Adi mbak Kandung mbak Kandung mbak Kandung mbak Kandung mbak Kandung mbak Kandung